Ya, selama kita bisa membunuh Qin Fei Yang, semuanya akan terpecahkan. Niat membunuh melonjak di mata para dewa laut. Tidak masalah mengapa Qin Fei Yang tidak mengaktifkan 3.000 klonnya, yang penting mereka bisa membunuhnya. Ledakan. 17 dewa laut menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menghindar lagi dan lagi, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Kalau bukan karena pondasinya yang kuat, dia pasti sudah mati di tangan orang-orang itu. Dalam sekejap mata, pada saat ini, anggota klan laut yang tak terhitung jumlahnya hampir melarikan diri dari pulau itu. Itu juga terjadi pada saat ini. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat, dan dia berteriak, lakukan. Suaranya bagaikan guntur, mengguncang langit. Hem. 19 dewa laut terkejut. Melakukannya. Apa maksudnya? Namun pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba mengerti. Mereka juga akhirnya mengerti mengapa Qin Fei Yang tidak mengaktifkan 3.000 klonnya. Karena 3.000 klonnya mengepung pulau dewa laut. Ledakan. Saat suara Qin Fei Yang berakhir, kekuatan ilahi yang mengerikan meletus di sekitar pulau dewa laut. Mengikuti dengan saksama. Para klon itu bergegas keluar seperti sekawanan serigala. Semua misteri utama dan keinginan Dao Surgawi tidak tertahan. Ah! Teriakan bergema di langit. Ini adalah pembantaian. Orang terkuat dari klan laut, Neptunus, pergi ke dinasti tengah. 19 yang mulia laut ditahan oleh Qin Fei Yang dan dua lainnya. Tetapi menghadapi klon-klon tersebut, siapa yang memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka? Jangan panik. Cepat dan serang bersama. Kita punya lebih banyak orang, kita bisa bertarung. Seorang tetua klan laut meraung. Orang ini memiliki rambut putih dan sayap darah di punggungnya. Dia memiliki enam misteri utama, tetapi dua di antaranya adalah hukum biasa, jadi dia tidak menguasai kehendak Dao Surgawi. Mencari kematian. Seperti kata pepatah, pemburu menembak burung yang menonjol. Melihat hal itu, salah satu klon segera menyerbu ke arah lelaki tua itu. Ah! Diiringi teriakan, darah lelaki tua itu berceceran di angkasa, hanya menyisakan secercah jiwa yang tersisa. Klon itu melambaikan tangannya, menyegel jiwa yang tersisa, dan terus membunuh yang lain. Menyegel jiwa yang tersisa secara alami adalah untuk melucuti misteri utama mereka di masa depan. Bagaimanapun. Dengan kekuatan klon Qin Fei Yang saat ini, dia bisa memusnahkan mereka dalam jumlah besar dengan lambayan tangannya. Hal ini dikarenakan kekuatan dari inkarnasi ini tidak berbeda dengan tubuh asli Qin Fei Yang. Mereka juga dapat mengaktifkan kedalaman hukum kehidupan dan kematian yang paling dalam, dan mereka juga memiliki kehendak surgawi yang menyatu. Apakah kamu setan? Sembilan belas dewa laut menatap Qin Fei Yang dan dua lainnya sambil menggertakkan gigi karena marah. Iblis. Mengapa kalian tidak merenungkan diri kalian sendiri ketika kalian bergabung untuk membunuh kami? Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang saat dia mengarahkan pandangannya ke pulau dewa laut yang hancur. Spesies samudera memiliki terlalu banyak ahli. Bahkan jika tiga ribu klon dapat melawan seratus dari mereka, mereka tidak akan mampu menghabisinya dalam waktu singkat. Dia harus mempercepat lajunya. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengirim pesan telepati kepada dewa naga untuk meminta bantuan saat ini, dewa naga akan menerima berita itu cepat atau lambat. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, Mutianyang dan leluhur iblis muncul. Begitu mereka berdua muncul dan melihat pemandangan itu, mereka tercengang. Apa yang mereka coba lakukan sekarang? Kalian telah mengintegrasikan satu atau dua kedalaman pamungkas. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian untuk melindungi diri kalian sendiri. Cepatlah dan gunakan mata keputusasaan dan mata jahat kalian untuk membantu tiga ribu klon. Desak Qin Fei Yang. Oke. Keduanya mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena itu adalah permintaan Qin Fei Yang, mereka tentu tidak bisa mengabaikannya. Suara mendesing. Keduanya melangkah maju dan menyerbu ke pulau itu. Mata keputusasaan dan mata jahat langsung aktif. Semua spesies samudera yang menjadi sasaran mata keputusasaan langsung jatuh ke jurang keputusasaan, gemetar di tanah. The Eyes of Evil bahkan lebih mengerikan. Ia secara langsung mengendalikan spesies laut untuk saling membunuh. Jiwa pejuang yang terkuat, mata keputusasaan. Sembilan belas dewa laut bergumam. Berengsek. Kalian semua pantas mati. Tiba-tiba. Sembilan belas dewa samudera meraung sambil memamerkan taring mereka, dan mereka menyerang kelompok tiga orang Qin Fei Yang seolah-olah mereka sudah gila. Tanpa tiga ribu klon, bahkan jika kekuatanmu menantang surga, kau tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Salah satu dewa laut meraung. Sebelum mengatakan ini, saya menyarankan Anda untuk menghitung jumlah klon dengan hati-hati. Qin Fei Yang mencibir. Apa? Kelompok dewa laut terkejut. Apakah menurutmu aku tidak siap? Qin Fei Yang menggerakkan pikirannya dan sepuluh klon muncul di sampingnya. Ini. Tubuh para dewa laut menjadi kaku. Aku sudah tahu bahwa ada sembilan belas dewa laut di sini, jadi aku sengaja meninggalkan sepuluh klon. Dengan kata lain, hanya ada 2.990 klon di sekitar pulau dewa laut. Meskipun jumlahnya masih belum sebaik kalian, tapi kualitasnya jauh di atas kalian. Anda harus bersiap. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Qin Fei Yang dan kesepuluh klon segera melangkah maju dan mengaktifkan kedalaman tertinggi mereka dan menyerang ke arah 17 dewa laut. Situasinya hampir seperti 1 lawan 2. Namun, jika Qin Fei Yang saat ini bertarung 1 lawan 1, apalagi 1 lawan 2, bahkan 1 lawan 6 atau 7 pun tidak akan menjadi masalah. Sebab, kalaupun ada 6 atau 7 lawan, jumlah total kedalaman tertinggi hanya akan berjumlah lebih dari 40. Ledakan. Dengan munculnya ke-10 klon ini, pertempuran langsung menjadi sepihak. 17 dewa laut dipenuhi luka hanya dalam beberapa tarikan napas. 18. Namun, Serigala Bermata Putih dan Longkin keduanya bertemu lawan mereka. Karena dewa laut bersayap hitam dan dewa laut bersayap putih hampir setara dengan mereka. Namun, jika mereka terus bertarung, kedua dewa laut itu pasti kalah. Karena Serigala Bermata Putih telah mengaktifkan jiwa berjuangnya dan merampas kultivasi mereka berdua saat bertarung. Mengapa dia merampas kultivasi kedua dewa laut itu? Karena pertama-tama, kecepatan merampas kultivasi mereka lebih cepat daripada merampas hukum mereka. Kedua, jika hukum mereka dirampas oleh jiwa pejuang Serigala Bermata Putih, mereka akan kehilangan hukum tersebut selamanya. Pada saat itu, itu sama saja dengan kehilangan beberapa kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi. Ini adalah bisnis yang merugi. Pada saat yang sama, dewa laut bersayap hitam dan dewa laut bersayap putih juga menyadari krisis tersebut. Karena perubahan dalam kultivasi mereka, mereka dapat merasakannya dengan jelas. Dewa laut bersayap hitam dan dewa laut bersayap putih saling berpandangan, dan secerca kekejaman terpancar di mata mereka pada saat yang sama. Tanpa peringatan apapun, dua senjata dewa muncul. Cermin harta karun berwarna biru langit berkelap-kelip dengan cahaya ilahi, menerangi surga. Kapak perang, yang seluruh tubuhnya berwarna merah darah, bagaikan benda ganas yang tiada taraf, dengan aura mengerikan yang mengerikan. Kedua senjata suci ini merupakan senjata suci dominator tingkat menengah. Kedua dewa laut itu menghabisi mereka tanpa peringatan apapun, yaitu untuk mengejutkan serigala bermata putih dan longkin. Namun, mereka terlalu meremehkan serigala bermata putih dan longkin. Klan dewa, klan manusia, klan naga ilahi emas ungu, termasuk penguasa binatang, semuanya memiliki senjata ilahi dominator yang kuat. Sebagai salah satu orang kepercayaan dominator, bagaimana mungkin klan laut tidak memilikinya? Jadi, walaupun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, dalam hati mereka, mereka sudah berjaga-jaga setiap saat. Saat dua senjata ilahi dominator tingkat menengah menyerang serigala bermata putih dan longkin, pedang malaikat longkin menyerang. Dentang. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang, yang sedang bertarung dengan tujuh belas dewa laut lainnya, memiliki sedikit ejekan di matanya. Dengan lambayan tangannya, pedang sihir api muncul. Seperti sambaran petir, pedang itu langsung memotong langit dan mendarat di depan serigala bermata putih. Serigala bermata putih meraih pedang sihir api dan melawan dua dewa laut bersama-sama dengan longkin. Monster macam apa mereka yang mampu bereaksi begitu tiba-tiba. Dewa laut bersayap hitam dan dewa laut bersayap putih semakin terkejut saat mereka bertarung. Mereka merasakan bahwa pengalaman pertempuran dan kesadaran sekelompok anak muda ini bahkan lebih mengerikan daripada orang-orang antik tua yang telah mengalami hidup dan mati. Kau ingin membalikkan keadaan hanya dengan dua senjata ilahi dominator tingkat menengah. Cepatlah keluarkan senjata ilahi dominator tingkat tinggi milikmu. Qin Fei Yang menamparkan dewa laut dengan telapak tangannya, dan kekuatan hidup dan mati meraung seperti air bah. Dewa laut yang sudah terluka parah itu terbang keluar di tempat, darah menodai langit. Sepertinya senjata ilahi dominator tingkat tinggi milik klan lautmu seharusnya ada di Neptunus. Kalau begitu, sayang sekali. Kau tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Niat membunuh melonjak di mata Qin Fei Yang. Dia mengaktifkan waktu instan dan bergegas ke depan dewa laut, meraih sayap di punggungnya, dan merobeknya. Dewa laut merasakan sakit yang amat sangat. Faktanya, bahkan jika Neptunus tidak mengambil senjata ilahi dominator tingkat tinggi, klan laut tidak akan mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ayo kita bertarung dengan mereka. Hancurkan diri sendiri. Salah satu dewa laut meraung. Tidak. Meskipun kami telah membagi jiwa dewa kami terlebih dahulu, anggota klan kami belum melakukannya. Jika kita menghancurkan diri sendiri, semua anggota klan kita akan mati. Para dewa laut lainnya meraung melalui transmisi suara. Bahkan jika kita tidak menghancurkan diri sendiri, anggota klan kita semua akan mati di tangan mereka. Apa bedanya? Hancurkan diri sendiri. Asalkan kita bisa menyeret mereka ke neraka, pengorbanan anggota klan kita tidak akan sia-sia. Dewa laut yang menghancurkan penghancuran diri mendesah. Tidak bagus. Mereka ingin menghancurkan diri sendiri. Longkin meraung. Menghancurkan diri sendiri. Mereka harus mendapatkan izin kami terlebih dahulu. Serigala bermata putih dan Kinfei yang mencibir. Kesepuluh klon itu tiba-tiba melepaskan gumpalan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Sekarang. Mereka berusaha sekuat tenaga. Apa? Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya. Ekspresi para dewa laut berubah. Kesepuluh klon melambaikan tangan mereka. Sepuluh kerajaan kehidupan dan kematian. Enam puluh hukum pamungkas. Dan kedalaman pamungkas melesat ke arah tujuh belas dewa laut. Ah! Diiringi teriakan, tubuh tujuh belas dewa laut hancur berkeping-keping di kehampaan hampir bersamaan. Darah menodai sekeliling. Jiwa keilahian mereka juga terluka parah. Ingin menghancurkan diri sendiri dan mati bersama. Apakah itu mungkin? Qin Fei yang memandangi sisa-sisa jiwa dewa laut dan mencibir. Anda! Mengapa kamu dapat mengetahuinya, apapun yang kami katakan secara rahasia? Kelompok dewa laut sangat marah. Karena kami adalah dewa. Kesepuluh klon itu tertawa. Kami adalah dewa. Mata sekelompok dewa laut bergetar. Meskipun kalimat ini agak tidak masuk akal, pada saat ini, ketika jatuh ke telinga mereka, kalimat itu membawa aura takasat mata yang mengejutkan hati dan pikiran mereka. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Qin Fei yang dan sepuluh klon di hadapan mereka benar-benar tampak seperti klon para dewa. Mengupas. Pada saat ini, serigala bermata putih meraung, dan kultivasi dewa laut bersayap hitam dan dewa laut bersayap putih tiba-tiba jatuh ke alam dominator yang sempurna. Apa? Kedua dewa laut tiba-tiba panik. Momen berikutnya. Krisis yang fatal terjadi. Longkin dan serigala bermata putih menyerang, dan tubuh fisik mereka hancur di tempat. Hanya tersisa jiwa yang tersisa. Pada saat ini, dua puluh dewa laut dari klan Oseanik semuanya musnah. Melihat ini, kedua senjata dewa dominator tingkat menengah segera berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Serigala bermata putih hendak mengejar mereka. Qin Fei yang berteriak, jangan mengejar, cepat segel jiwa mereka yang tersisa, jangan biarkan mereka menghancurkan diri sendiri. Dibandingkan dengan senjata suci dominator, kedalaman tertinggi kedua dewa laut lebih berharga. 4152. Anggaplah diri kalian beruntung. Serigala bermata putih itu menatap kedua senjata penguasa tingkat menengah dan mendengus. Dia kemudian dengan cepat menyegel dua jiwa dewa laut yang tersisa. Di sisi lain, sepuluh avatar itu juga telah menyegel sisa jiwa 17 dewa laut. Mereka telah memenangkan pertempuran di angkasa sana. Di pulau di bawah, banyak anggota suku oceanik putus asa ketika melihat pemandangan ini. Neptunus tidak ada di sini. 19 dewa laut adalah pilar suku oceanik. Tapi sekarang, 19 dewa laut telah dimusnahkan. Bahkan dua senjata soferen tingkat menengah telah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Bahkan dewa laut yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi tidak dapat menghentikan Qin Fei yang dan yang lainnya. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Jika kemunculan 3000 avatar dan leluhur iblis telah membuat mereka diambang kehancuran, maka kematian 19 dewa laut miscaya telah membuat mereka runtuh sepenuhnya. Jangan bunuh kami, ku mohon. Banyak anggota muda suku oceanik yang begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Anggota muda suku oceanik ini adalah anak ajaib yang telah menguasai makna mendalam tertinggi atau anggota inti suku oceanik. Mereka memiliki status bangsawan dan banyak orang menghormati mereka. Pada saat yang sama, bisa tinggal di pulau dewa laut juga sesuatu yang bisa mereka pamerkan. Tapi sekarang, mereka tidak sabar untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tanah suci tertinggi suku oceanik akan menghadapi bencana seperti itu. Tidak. Tuan Neptunus, di mana Anda? Kembalilah dan selamatkan kami. Seluruh pulau dewa laut dipenuhi dengan teriakan putus asa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim 17 jiwa sisa suku oceanik ke ruang kultifasi kastil kuno. Dia menatap serigala bermata putih dan longkin dan berkata, Datang dan bantu. Pertempuran itu telah berlangsung lama. Dewa naga seharusnya menyadari situasi ini. Dia harus menangkap sebanyak mungkin anggota suku oceanik. Suara mendesing. Dengan penambahan Qin Fei Yang dan dua avatar lain, serta pedang sihir berkobar dan pedang malaikat, pemandangannya menjadi lebih dahsyat. Beberapa anggota suku oceanik tidak sanggup menahan keputus asaan dan memilih menghancurkan diri sendiri. Dengan adanya Mutian Yang dan Demon Alpha, mereka tidak dapat menghancurkan diri sendiri. Begitulah menakutkannya Eye of Despair dan Evil Eye. Mata keputus asaan akan menyebabkan lawan jatuh ke jurang keputus asaan, menyebabkan mereka kehilangan semua keberanian. Sebaliknya, mata jahat mengendalikan tujuh emosi dan enam keinginan lawan. Karena itu, kedua jiwa pejuang ini sebenarnya digunakan untuk mengendalikan emosi makhluk hidup. Anda ingin menghancurkan diri sendiri. Kecuali Anda dapat menyingkirkan keputus asaan dan manipulasi. Tetapi, berapa banyak makhluk hidup di dunia yang dapat dengan mudah lolos darinya? Bahkan iblis yang berdarah dingin dan kejam pun memiliki keputus asaan dan keinginan tersembunyi di dalam hati mereka. Lebih-lebih lagi, jika menyingkirkannya begitu mudah, apakah ia masih bisa disebut jiwa pejuang yang terkuat di dunia? Waktu berlalu dengan tenang. Pada saat ini, dua per tiga anggota suku laut di Pulau Dewa Laut telah tersisa menjadi jiwa-jiwa yang tersisa. Pulau Dewa Laut yang hancur diwarnai merah dengan darah. Dilihat dari jauh, bagaikan Raka Asura, pemandangan yang mengerikan. Ledakan. Tepat pada saat ini. Di langit. Tiba-tiba, terowongan ruang waktu muncul. Aura mengerikan keluar dari terowongan ruang waktu. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengangkat kepala, cahaya dingin bersinar di mata mereka. Karena pemilik aura ini tidak lain adalah Dewa Naga. Ayo pergi. Gunung Seribu Phoenix, kumpul. Qin Fei Yang berteriak diam-diam. Tidak ada keserakahan. Dewa Naga telah turun, mereka harus pergi. Menghadapi keberadaan seperti itu, mereka harus bersikap tegas, jika tidak, mereka tidak akan bisa pergi bahkan jika mereka mau. Tiba-tiba. Tiga ribu inkarnasi membuka terowongan ruang waktu satu demi satu, membawa serta jiwa sisa mereka yang tersegel, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang juga membuka terowongan ruang waktu. Tetapi dia berdiri di depan terowongan dan tidak langsung pergi. Desir. Tinggi di langit. Dewa Naga akhirnya keluar dari terowongan ruang waktu. Melihat Pulau Dewa Laut saat ini, ekspresinya berubah drastis. Tuan Dewa Naga, terima kasih telah memberi tahu kami. Junior ini pasti akan membalas budi Anda dengan murah hati di masa mendatang. Qin Fei Yang membuka mulutnya dan tersenyum. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan memasuki terowongan ruang waktu bersama serigala bermata putih, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Ini. Itu suara Qin Fei Yang. Dewa Naga melihat ke arah suara itu dan kebetulan melihat Qin Fei Yang dan dua sosok lainnya menghilang. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Bajingan. Dia benar-benar datang untuk membantai Pulau Dewa Laut. Ini tidak dapat ditoleransi. Namun, melihat Dewa Naga turun, terutama setelah mendengar kata-kata Qin Fei Yang sebelum pergi, para penyintas klan laut berkumpul bersama dan menatap Dewa Naga dengan waspada. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Dewa Naga mengerutkan alisnya. Kau tahu betul dalam hatimu. Seseorang meraung. Dewa Naga mengangkat alisnya. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Qin Fei Yang sebelum pergi. Terima kasih telah memberitahunya. Dia pasti akan membalasnya dengan murah hati di masa mendatang. Apa artinya ini? Desir. Baiklah kalau begitu. Sang Raja, Sang Raja Ilahi, dan para penguasa tertinggi umat manusia tiba dengan perlahan. Menatap Pulau Dewa Laut di hadapan mereka, mereka tak dapat menahan rasa terkejut. Kelompok orang-orang kecil ini benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Mereka bergegas datang setelah menerima berita itu. Meskipun sebelumnya, tiga ribu klon sengaja mencegah klan laut menyebarkan berita, ada terlalu banyak anggota klan laut di Pulau Dewa Laut. Akan selalu ada seseorang yang akan menemukan kesempatan. Pada awalnya, ketika Raja dan kedua orang lainnya mendengar berita itu, mereka amat tidak percaya. Pulau Dewa Laut adalah tanah suci klan laut. Kelompok makhluk kecil ini berani menyerang Pulau Dewa Laut. Tak disangka, begitu mereka datang, memang begitulah adanya. Tentu saja. Kunjungan mereka kali ini hanya formalitas saja. Karena kalau memang mereka datang untuk mendukung, yang datang bukan cuma bertiga saja. Apa yang sedang terjadi? Di mana Neptunus dan Dewa Laut? Sang Raja berpura-pura terkejut. Raja, Raja Ilahi, Yang Maha Kuasa. Anggota klan laut lainnya terbang ke mereka bertiga. Sekalipun anggota klan laut yang tersisa hanya sepertiga dari jumlah aslinya, jumlah mereka setidaknya ratusan ribu. Jangan panik, bicaralah perlahan. Raja Ilahi menghibur mereka. Semua ini gara-gara dia. Dia memberitahu Kinfei Yang dan meminta Kinfei Yang datang ke Pulau Dewa Laut untuk membunuh kita. Seorang lelaki tua menunjuk ke arah Dewa Naga dan meraung. Apa? Raja dan dua orang lainnya menatap Dewa Naga dengan tak percaya dan bertanya, kamu berkolusi dengan Kinfei Yang. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Bagaimana mungkin aku berkolusi dengan mereka? Dewa Naga meraung. Ia menatap sekelompok anggota klan laut dan berkata dengan suara yang dalam, bicaralah dengan jelas, apa yang terjadi. Jangan berpura-pura di sini. Para anggota klan laut dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mengapa aku harus berakting? Dewa Naga meraung. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu satu-satunya yang tahu bahwa Tuan Neptunus pergi ke dinasti tengah? Apa? Neptunus pergi ke dinasti tengah? Raja dan kedua orang lainnya tercengang. Meskipun mereka telah mendengarnya dari Kinfei Yang, mereka tetap harus berpura-pura tidak tahu. Ya, aku juga mendengarnya dari Dewa Laut Bersayap Putih. Dewa Laut Bersayap Putih berkata bahwa karena Dewa Naga telah membunuh Jitian Feng, maka Dewa Neptunus pergi ke dinasti tengah dengan niat baik dan meminta bantuan rakyat dinasti tengah untuk menengahi. Tetapi kami tidak menyangka bahwa tidak lama setelah Tuan Neptunus pergi, Kinfei Yang memimpin orang untuk membunuh pulau Dewa Laut kami. Wajah lelaki tua itu dipenuhi kesedihan. Raja dan dua orang lainnya saling berpandangan dan segera menatap Dewa Naga. Ia berkata dengan marah, jadi kau berkolusi dengan mereka, dan sekarang kau menuduh kami. Kau benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Tidak. Jika aku benar-benar berkolusi dengan mereka, jika aku benar-benar memberitahu mereka, mengapa aku harus bergegas ke Pulau Dewa Laut untuk memeriksa situasinya. Dewa Naga meraung. Jangan berpura-pura. Sembilan belas Dewa Laut Bersayap Putih semuanya ditangkap oleh mereka. Dua per tiga penduduk Pulau Dewa Laut jatuh ke tangan mereka. Apa gunanya kau terburu-buru datang sekarang? Para anggota klan laut menatap Dewa Naga dengan penuh kebencian. Apa? Semua Dewa Laut kalian ditangkap? Sang Raja dan kedua orang lainnya tercengang. Ya, termasuk Dewa Laut Bersayap Putih, semua Dewa Laut kita musnah. Raja, Raja Dewa, Zizun, kalian harus mencari keadilan untuk kami. Sekelompok anggota klan laut berteriak kesedihan. Jangan khawatir. Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan masalah ini. Saat kami kembali, kami akan segera mengirim lebih banyak orang untuk memburu Kinfei Yang dan kelompoknya. Apapun yang terjadi, kami akan menyelamatkan rakyatmu. Kata Raja dengan suara yang dalam. Terima kasih, Raja. Para anggota klan laut meneteskan air mata rasa syukur. Dewa Naga, berikanlah nyawamu padaku. Pada saat ini. Disertai suara gemuruh, dua senjata ilahi dominator tingkat menengah yang lolos kembali dengan agresif dan langsung menyerang Dewa Naga. Berapa kali saya harus mengatakannya. Saya tidak berkolusi dengan mereka. Dewa Naga meraung dan terus menghindar. Namun, ini adalah dua senjata ilahi dominator tingkat menengah dan niat membunuh mereka bangkit. Hanya dalam beberapa saat, tubuh Dewa Naga berlumuran darah. Selama kamu tahu bahwa Neptunus pergi ke dinasti tengah, siapa lagi kalau bukan kamu. Terlebih lagi, ini adalah apa yang dikatakan Kinfei Yang sendiri. Neptunus mengejarmu hanya demi masalah sepele, tapi kau malah berkomplot melawan klan laut di belakangnya. Kau lebih buruk dari binatang. Kedua senjata ilahi dominator tingkat menengah itu amat marah. Dewa Naga juga marah. Kekuatan asalnya muncul dan dengan mudah menghancurkan dua senjata ilahi. Dia berkata dengan suara yang dalam, ketika Neptunus kembali, aku akan menjelaskannya kepadanya secara langsung. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi dengan wajah muram. Jangan pergi. Dua senjata ilahi dominator tingkat menengah meraung. Raja menghentikan mereka dan menggelengkan kepalanya. Kalian bukan lawannya. Jangan pergi mencari kematian. Tetapi apakah kita akan membiarkan masalah ini begitu saja? Kedua senjata ilahi itu berkata dengan marah. Mari kita tunggu Neptunus kembali. Tenangkan dulu rakyatmu. Kita akan kembali dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Dewa Laut. Setelah berkata demikian, Sang Raja menatap tajam ke arah Raja Dewa dan manusia tertinggi. Keduanya mengerti, membuka terowongan ruang waktu, dan pergi. 4153. Haha. Gunung Agung. Di dalam aula besar. Begitu ketiga raksasa itu muncul, mereka melepaskan penghalang kedap suara dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak hanya menyebabkan klan laut menderita kerugian besar, tetapi mereka juga menyeret Dewa Naga ke bawah. Sekarang, Dewa Naga tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Kali ini Dewa Naga memang jatuh ke tangan bocah-bocah itu. Namun, ada pertanyaan yang membuatku bingung. Pertanyaan apa? Mengapa Kinfei Yang dan yang lainnya tidak membunuh Dewa Laut secara langsung? Sang Raja Dewa pun bingung. Ras manusia tertinggi berkata, para Dewa Laut telah membelah jiwa keilahian mereka, tidak baik membunuh mereka, kan? Itu benar. Membunuh mereka sama saja dengan membiarkan mereka pergi. Tetapi jika mereka dipenjara di dunia penyuh hitam, maka jiwa-jiwa suci para Dewa Laut akan menjadi tidak berarti. Sang Raja mengangguk. Iya. Bagi para Dewa Laut, memang demikianlah adanya. Tapi bagaimana dengan anggota si Rache lainnya? Kamu juga mendengar bahwa Kinfei Yang menculik dua per tiga ras laut di Pulau Dewa Laut. Pikirkanlah, dengan kekuatan Kinfei Yang saat ini, jika dia benar-benar ingin membantai Pulau Dewa Laut, itu hanya masalah beberapa menit. Tapi mengapa dia bersusah payah? Sang Raja Dewa pun bingung. Ketika Sang Raja dan pemimpin tertinggi ras manusia mendengar kata-kata ini, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Itu benar. Jika Kinfei Yang dan yang lainnya mengerahkan segenap tenaga, mereka dapat menghancurkan seluruh Pulau Dewa Laut dalam waktu sesingkat mungkin dan membunuh semua ras laut di pulau itu. Mengapa mereka harus membuatnya begitu rumit? Menghancurkan tubuh ras laut satu demi satu dan menyegel jiwa mereka yang tersisa. Sebenarnya, ketiga raksasa itu benar. Jika bukan karena fakta bahwa mereka harus menjaga mereka tetap hidup, Pulau Dewa Laut saat ini akan berubah menjadi abu. Menghancurkannya tentu saja mudah. Dalam kasus apapun, terlepas dari apakah pihak lainnya hidup atau mati, mereka semua akan dibunuh tanpa ampun. Tetapi, jika mereka dibiarkan hidup, situasinya akan berbeda. Karena saat menyerang, mereka harus mengendalikan kekuatan mereka dengan baik. Kalau tidak, jika mereka tidak hati-hati, jiwa pihak lain akan hancur. Efisiensinya tentu tidak dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mendengarmu mengatakan itu, memang agak aneh. Sang Raja Dewa menundukkan kepalanya. Alih-alih langsung menghancurkan Pulau Dewa Laut dan membunuh semua anggota Pulau Dewa Laut, mereka membiarkan mereka semua hidup. Apa yang coba dilakukan makhluk-makhluk kecil ini? Apa yang sedang kita lakukan di sini? Merenungkannya. Mengapa kita tidak bertanya langsung saja kepada mereka? Kata Mahaguru Klan Manusia. Ya. Kirimkan mereka pesan. Raja Dewa menganggup dan mengeluarkan batu transmisi suara Dewa. Pada saat ini, Trio Kinfei Yang dan 3000 inkarnasi mereka berkumpul di Gunung Seribu Phoenix. Ada penghalang besar di depannya. Di dalam pesona itu, ada semua jiwa sisa yang tersegel. Setidaknya 5 hingga 600 ribu. Bagaimana perasaan Anda tentang rencana ini? Kinfei Yang menoleh untuk melihat Longkin dan bertanya. Dua kata, menarik. Longkin terkekeh. Jangan khawatir. Jika Anda mengikuti kami, akan ada banyak hal menarik seperti ini di masa mendatang. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Longkin sangat gembira saat mendengar ini. Lambat laun, dia jatuh cinta dengan perasaan ini. Weng. Pada saat ini, batu transmisi suara Dewa berdering. Kinfei Yang sedikit terkejut. Dia mengeluarkan batu transmisi suara Dewa dan memeriksanya. Ada apa? Mereka berdua menatapnya dengan curiga. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan mengirim semua jiwa sisa yang tersegel ke lembah penyegelan jiwa. Lembah penyegelan jiwa telah dibangun kembali. Dan sama saja seperti sebelumnya. Tanpa ketekunan tertentu, seseorang tidak akan mampu menahannya. Tentu saja. Mereka dikirim ke lembah penyegelan jiwa bukan untuk menyiksa klan laut, tetapi karena ada terlalu banyak jiwa yang tersisa dan kastil kuno tidak dapat menampung mereka semua. Tapi sekarang, ada juga makhluk-makhluk di wilayah barat. Tidak baik mengirim mereka ke sana, jadi mereka dikirim ke lembah penyegel jiwa. Lembah penyegelan jiwa itu terkenal kejam. Dalam radius puluhan ribu mil, tidak ada satupun makhluk yang tidak terpengaruh. Segera setelah itu, Kinfei Yang menyebarkan tiga ribu inkarnasinya dan membawa serigala bermata putih dan longkin ke kebun teh di tanah iblis. Baru saat itulah dia mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Tiga sosok muncul. Jadi itu mereka. Serigala bermata putih bergumam. Kalian benar-benar pandai membuat masalah. Sang Raja Dewa terkekeh. Biasa saja. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Ekspresi puas di wajahnya sulit disembunyikan. Raja Dewa memutar matanya dan langsung ke intinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Rencanamu kali ini memang sempurna, tetapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Mengapa kau ingin membiarkan mereka semua hidup? Jadi ini yang ingin Anda tanyakan. Kinfei Yang dan dua orang lainnya saling memandang dan tersenyum. Apa yang kalian rencanakan? Sang Raja dan makhluk tertinggi manusia juga curiga. Bisakah kamu merahasiakannya dulu? Kinfei Yang tertawa. Sudut mulut mereka berkedut. Serigala bermata putih menyeringai dan berkata, Jika waktunya tepat, aku berjanji akan memberi kalian kejutan besar. Kejutan. Saat saya melihatnya, saya mungkin akan terkejut. Sang Raja Ilahi memutar matanya. Mungkin. Serigala bermata putih mengangguk. Ketika ketiganya mendengar ini, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Tampaknya mereka tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Sang Raja bertanya, Lalu apa langkah selanjutnya dari rencanamu? Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Saya belum punya langkah selanjutnya untuk saat ini. Saya berencana untuk beristirahat sebentar. Istirahat. Mereka bertiga tercengang. Jawaban ini sungguh sedikit tidak terduga. Mereka mengira bahwa kelompok orang-orang kecil ini akan memanfaatkan ketidakhadiran Neptunus untuk mengejar kemenangan dan sepenuhnya menggulingkan klan laut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan memilih untuk beristirahat saat ini. Sejak kami memasuki Kerajaan Ilahi, kami telah berhadapan dengan tiga klan utama. Selama ini, kami terus-menerus bersaing dengan klan binatang dan klan laut. Sejujurnya, kami sedikit lelah. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jadi kamu juga tahu bagaimana rasanya lelah? Raja Dewa menatap Kinfei Yang dengan geli. Aku juga manusia, oke. Kinfei Yang terdiam. Apakah kamu manusia? Raja Dewa bertanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu monster kecil. Mulut Kinfei Yang berkedut. Bagus. Beristirahatlah jika kamu mau. Ini juga saat yang tepat untuk menyesuaikan keadaanmu dan berurusan dengan orang-orang dinasti tengah. Kata Raja Ilahi. Aku pun berpikir begitu. Kinfei Yang mengangguk. Percakapan berakhir. Raja Dewa merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kami akan mengirim lebih banyak orang untuk mencari bajingan kecil ini. Ya. Bagaimanapun juga, kita harus membuatnya terlihat bagus. Bagaimana kalau begini, kita biarkan mata-mata itu mengambil tanggung jawab penuh. Pertama, ini akan menunjukkan kepercayaan kita kepada mereka. Kedua, ini akan mencegah mereka mencurigai kita. Sang Raja tersenyum. Oke. Raja Dewa dan Zizun manusia mengangguk. Tidak masuk akal. Kinfei Yang, Raja Serigala Sayap Emas, Longkin, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Gunung Dewa Naga. Semakin Dewa Naga memikirkannya, semakin marah dia. Dia hampir menjadi gila. Pertama, mereka menggunakan kematian Jitian Feng untuk menjadikannya sasaran kritik publik. Sekarang, mereka bersekongkol melawannya di belakangnya dan menjadi sasaran kebencian kaum Oceanit. Satu demi satu, mereka bahkan tidak memberinya waktu untuk mengatur nafas. Mereka jelas-jelas mencoba membunuhmu. Harimau emas di sampingnya juga memiliki ekspresi muram. Di satu sisi, dia marah. Di sisi lain, dia takut. Dia marah karena rencana jahat Kinfei Yang dan yang lainnya. Dia takut karena Kinfei Yang dan yang lainnya tidak ingin memberi Dewa Naga jalan keluar. Jangan khawatir. Saya tidak akan mudah dikalahkan. Lagipula, Neptunus adalah orang yang berakal sehat. Dia akan mempercayaiku. Saya meminta Anda untuk memeriksa keberadaan mereka. Bagaimana keadaannya? Dewa Naga bertanya. Bagaimana? Mereka seperti hantu. Mereka muncul di benua barat, benua selatan, dan Oceanit. Si harimau emas tersenyum pahit. Jika orang-orang ini memiliki basis, tidak akan sulit menemukan mereka dengan kekuatan ras binatang. Tetapi masalahnya sekarang adalah kelompok orang ini semuanya penyusup. Dia bisa menetap di mana saja yang dia inginkan. Lebih-lebih lagi. Mereka tidak perlu khawatir tentang apapun di kerajaan ilahi. Mereka ingin mencari sandera untuk mengancam mereka, tetapi tidak ada kesempatan. Sepertinya kita hanya bisa menunggu kedatangan orang-orang dari dinasti tengah. Bajingan. Biarkan mereka bangga untuk sementara waktu. Dewa Naga mengepalkan tinjunya. Titik. Alam Penyu Hitam. Kastil Kuno. Kinfei Yang dan dua orang lainnya memasuki ruang kultivasi, menatap ke dua puluh dewa laut, dan tersenyum, kalian akhirnya bersatu kembali. Bukankah seharusnya kalian berterima kasih kepadaku karena telah memberi kalian kesempatan untuk bersatu kembali? Dua puluh dewa laut dipenuhi dengan amarah yang mengerikan. Pada saat yang sama, Skypeng sangat terkejut. Sudah berapa lama, semua dewa laut dari Oceanis telah menjadi tawanan Kinfei Yang. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, keberadaan macam apa yang mereka provokasi. Bunuh kami jika kau mampu. Dewa laut bersayap darah meraung. Membunuhmu. Kalau begitu, terserah padamu. Kinfei Yang terkekeh. Aku tidak percaya kau benar-benar bisa menjebak kami di sini selama sisa hidup kami. Saat dewa Neptunus kembali, itu akan menjadi kiamatmu. Dewa laut bersayap hitam menyeringai. Jangan khawatir tentang hal ini. Aku pasti tidak akan memenjarakanmu seumur hidupmu. Setelah aku menyelesaikan tujuanku, aku akan membebaskanmu secara alami. Kinfei Yang tersenyum tipis. Tujuan. Skypeng dan kelompok dewa laut terkejut. Apa tujuannya memenjarakan mereka? Bagaimana dengan orang-orang kita yang lain? Kata dewa laut bersayap putih dengan suara yang dalam. Mereka tidak mati. Mereka dipenjara di suatu tempat seperti Anda. Mungkin saya akan merilisnya di masa mendatang. Kinfei Yang tersenyum. Kata-kata ini membuat Skypeng dan kelompok dewa laut semakin bingung. Tidak membunuh mereka, hanya memenjarakan mereka. Trik macam apa yang dimainkan orang ini? Kalian tinggal saja di sini dan istirahat. Kinfei Yang tersenyum, lalu berbalik dan meninggalkan ruang kultivasi bersama serigala bermata putih dan turun di atas lembah penyegel jiwa. Ada begitu banyak anggota suku laut. Aku ingin tahu berapa banyak misteri utama yang mereka miliki. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Ini mungkin jauh melampaui ekspektasi kita. Kinfei Yang tersenyum. Bahkan jika hanya setengah dari anggota suku laut yang menguasai satu misteri pamungkas, itu masih akan berjumlah 2 hingga 300 ribu. Mengambil langkah mundur lagi. Sekalipun hanya sebagian kecil anggota suku laut yang menguasai misteri pamungkas dari hukum terkuat, mereka tetap akan mampu memperoleh puluhan ribu misteri pamungkas dari hukum terkuat. Dan 6 ribu pengawal kegelapan ditambah Pei Tianhong, Wang Xiaoji, Naga Mas Cakar 5 dan binatang buas lainnya hanya membutuhkan sekitar 30 ribu misteri pamungkas dari hukum terkuat. Mungkin saat itu masih banyak yang tersisa. Sisanya dapat dibawa kembali ke alam awan langit dan membiarkan Kaisar Bulu, Leluhur Darah, Kelinci Kecil, Yunziang, Surabertopeng dan yang lainnya bergabung dengan mereka. Seperti yang diharapkan. Keputusannya untuk datang ke kerajaan ilahi adalah keputusan yang tepat. Jika dia tidak datang ke kerajaan ilahi, bahkan jika Long Chen setuju untuk membantunya, dia tidak akan dapat menemukan targetnya. Wanita Jalang, kenapa kita tidak pergi mencari kakakmu sekarang? Serigala bermata putih tidak sabar dan bertanya pada Long Kin. 4154 Apa terburu-buru? Apakah kamu takut mereka akan lari? Long Kin memutar matanya ke arahnya. Bukankah ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan? Kita bicarakan nanti saja. Serigala bermata putih itu mendekatkan diri ke telinga Long Kin dan berbisik, semakin cepat kita menghilangkan makna hakiki mereka, semakin cepat kita bisa menyatukan mereka. Saat tiba saatnya menghadapi dinasti tengah, kita akan lebih percaya diri. Itu masuk akal. Long Kin menganggup dan menoleh ke arah Kin Feiyang, lalu bertanya, aku juga banyak berkontribusi, kan? Kin Feiyang terkejut sejenak, lalu tersenyum dan berkata, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Saya ingin menyatukan semua makna terdalam. Long Kin berkata dalam hati. Semua makna hakiki. Kin Feiyang terkejut. Ya. Aku sudah menguasai enam makna utama hukum tertinggi, dan masih ada beberapa makna utama hukum tertinggi yang belum kukuasai. Selain itu, aku tidak bisa meninggalkan makna utama hukum tertinggi yang biasa. Long Kin mentransmisikan suaranya. Ya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatukan semua makna yang hakiki? Serigala bermata putih menepuk kepalanya. Baik alam awan langit maupun kerajaan ilahi, tidak ada seorang pun yang menguasai semua makna hakiki. Semua makna hakiki mengacu kepada semua hukum tertinggi dan semua hukum biasa. Itu benar. Kin Feiyang menganggup. Dia masih memiliki beberapa hukum tertinggi yang belum dikuasainya. Misalnya, hukum melahap, hukum ketiadaan, serta hukum cahaya dan kegelapan. Sedangkan untuk makna-makna hakiki yang biasa, ia masih jauh dari menguasainya. Jika dia dapat menguasai semua makna hakiki, dia akan benar-benar berdiri di puncak kultifasi. Bagaimana menurutmu? Longkin bertanya. Siapa yang bersama siapa sekarang? Apa yang menjadi milikku adalah milikmu? Sama-sama. Kin Feiyang tertawa. Setidaknya kamu punya hati nurani. Aku akan pergi mencari kakak sekarang. Jika dia tidak mau keluar, aku akan menyeretnya langsung ke sini. Longkin berbalik dan bergegas menuju tanah iblis. Kin Feiyang dan serigala bermata putih saling berpandangan, mata mereka penuh dengan antisipasi. Serigala bermata putih itu kebingungan. Ia merenung sejenak lalu mengirimkan suaranya kepada si Yan. Kin si kecil, jika kita melakukan itu, yang lain akan mengikuti kita dan menggabungkan semua kekuatan utama Upanisat. Haruskah kita menahan diri? Misalnya, Kin Feiyang bertanya. Longchen tidak perlu mengatakan apapun. Tanpa bantuannya, bahkan jika ada begitu banyak spesies samudera di depan kita, kita hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Jadi, jika dia menginginkannya, kita harus memuaskannya tanpa syarat. Namun, jika orang-orang seperti Mu Tianyang, Mu Qing, leluhur iblis, dan Dong Zeng yang juga menguasai semua kedalaman tertinggi, kita tidak akan mampu menekan mereka jika mereka berbalik melawan kita di masa depan. Saya merasa bahwa membiarkan mereka memahami kehendak Dao Surgawi sudah cukup untuk memberi mereka keadilan. Tidak perlu menggabungkan semua misteri tertinggi. Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Kau masih belum menurunkan kewaspadaanmu terhadap mereka. Qin Fei Yang mencibir. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu sepenuhnya mempercayai mereka sekarang? Serigala bermata putih bertanya. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata dalam hati, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku sepenuhnya mempercayai mereka, tetapi setidaknya aku tidak waspada terhadap mereka sekarang. Pokoknya, saya hanya merasa kita harus waspada terhadap beberapa hal. Serigala bermata putih bergumam pada dirinya sendiri. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Namun, jika mereka melihat bahwa kita semua telah menguasai misteri tertinggi, tetapi mereka belum, mereka mungkin tidak senang. Saya takut hal itu akan menjadi bumerang. Qin Fei Yang khawatir. Itu artinya mereka benar-benar serigala bermata putih. Pikirkanlah tentang hal itu. Bagaimana mereka memperoleh jiwa pertempuran mereka yang terkuat. Kami membantu mereka mendapatkannya. Tentu saja, Dong Zheng Yang adalah cerita yang berbeda. Dia memenangkan Eye of Destiny dengan kemampuan dan karakternya sendiri. Tetapi, jika kalian tidak mengizinkan mereka tinggal di dunia penyu hitam selama bertahun-tahun, dan jika kita tidak melindungi mereka, apakah mereka akan bertahan sampai sekarang? Saya khawatir mereka sudah meninggal sejak lama. Kita akan membicarakannya nanti. Dari mana misteri tertinggi yang mereka gabungkan itu berasal. Kami berikan mereka misteri tertinggi itu. Jika mereka masih tidak tahu bagaimana cara bersyukur dan malah membenci kita, maka aku akan sangat marah. Aku akan melucuti misteri tertinggi mereka. Serigala bermata putih mendengus dingin. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Perkataan Serigala bermata putih masuk akal. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk menguji sikap mereka? Apa maksudmu? Serigala bermata putih merasa curiga. Mari kita singkirkan mereka terlebih dahulu dan lihat bagaimana sikap mereka. Jika mereka benar-benar membenci kita karena hal ini, maka kita tidak akan memberi mereka sumber daya lagi. Namun, jika mereka merasa puas dan berterima kasih kepada kita, maka kita akan memenuhi keinginan mereka. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Itu juga berhasil. Jika memang begitu, maka tidak masalah jika kita memenuhi keinginan mereka. Serigala bermata putih menganggupkan kepalanya. Sebenarnya, Qin Fei Yang tidak peduli apa yang dia lakukan. Namun, White Eye Wolf adalah saudara terbaiknya dan rekan yang paling dapat diandalkan. Dia harus menghormati keputusan White Eye Wolf. Dengan kata lain, ini adalah keluarga besar. Dia bukan satu-satunya orang yang memiliki keputusan akhir. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Gadis, mengapa kamu terburu-buru? Tidak bisakah kau menungguku keluar dari pengasingan? Menurutku kau makin mirip Serigala bermata putih. Pada saat ini, disertai suara mengeluh, Long Qin menyaret Long Chen. Long Chen memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jangan bicara omong kosong. Kau membuatnya terdengar seperti aku telah menyesatkannya. Serigala bermata putih melotot padanya. Long Chen memutar matanya. Apakah anda pikir anda orang baik? Itu benar. Itu omong kosong belaka. Siapakah dia dan siapakah aku? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Long Qin menatap Serigala bermata putih dengan pandangan meremehkan. Kakak, kamu punya sifat pemarah. Serigala bermata putih merasa kesal. Aku memberimu warna, dan kau mendirikan pabrik pewarna. Tenang, tenang. Jangan lupa dia punya pedang malaikat. Qin Fei yang mengingatkannya secara diam-diam. Wajah Serigala bermata putih membeku. Bagus. Pria yang baik tidak bertengkar dengan wanita. Jika tidak, itu akan dianggap tidak sopan. Sebenarnya dia takut dipukuli. Long Qin menunjuk ratusan ribu jiwa yang tersisa yang terjebak dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, lihat, mangsanya telah disiapkan untukmu. Kau hanya perlu menggerakkan tangan kecilmu. Tidak masalah. Begitu banyak. Ketika Long Qin menoleh, dia dipenuhi rasa terkejut. Bagaimana? Ini semua berkatku. Kakakmu tidak mengecewakanmu, kan? Long Qin tersenyum bangga. Tidak tahu malu. Serigala bermata putih bergumam. Long Qin mengangkat alisnya dan segera menatap tajam ke arah Serigala bermata putih, seolah berkata, Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan memotongmu. Long Qin tampak sangat terkejut saat melihat Serigala bermata putih dan Long Qin. Anak Serigala yang nakal dan tak patuh hukum ini sungguh takut pada adik perempuannya. Tampaknya meskipun dia tidak ada di sini, orang yang akan menderita bukanlah Xiao Qin. Tentu saja bukan Long Qin. Serigala bermata putih selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Selama bertahun-tahun, Serigala bermata putih telah dipukuli oleh Long Qin berkali-kali. Kuncinya adalah, Serigala bermata putih hanya bisa menunggu untuk dipukuli. Qin Fei yang menatap Long Qin dan berkata sambil tersenyum, Jika kamu benar-benar tidak mau sekarang, maka kita akan membicarakannya setelah kamu keluar dari pengasingan. Jangan. Aku yang membawanya ke sini. Bukankah kau sengaja merendahkanku dengan mengatakan ini sekarang? Long Qin menatap Qin Fei yang dengan ketidakpuasan. Kataku, Qin Er. Kapan kamu menjadi sepemikiran dengan mereka? Long Qin menoleh untuk melihat Long Qin. Adik perempuannya ini telah banyak berubah sehingga dia bukan orang biasa. Mustahil. Aku pastinya masih di pihakmu. Long Qin terkikik. Long Qin menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia menatap jiwa-jiwa yang tersisa dan berkata sambil tersenyum masam, Ini pekerjaan yang banyak. 560 ribu anggota klan laut. Membayangkannya saja sudah mengerikan. Jadi, Anda harus bekerja keras. Long Qin melambaikan tangan kecilnya dan berkata dengan nada memberi semangat. Gadis bodoh. Long Qin mengetuk kepalanya dan mengangguk, Baiklah, aku akan bekerja keras. Terima kasih, saudara. Mendengar ini, Long Qin pergi dan memeluk lengan Long Chen dengan genit. Long Chen mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Namun, untuk melucuti hukum mereka, kita masih membutuhkan mereka untuk merekonstruksi tubuh mereka. Jadi, kamu harus meminta Putri Duyung untuk datang juga. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan pikirannya, Putri Duyung segera muncul di sampingnya. Ada apa? Putri Duyung telah menyendiri untuk memahami hukum. Sekarang Qin Fei Yang tiba-tiba membawanya ke sini, dia sedikit terkejut. Bantu mereka merekonstruksi tubuh mereka. Tetapi jangan perbaiki laut Ki mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Dan jangan perbaiki jiwa ilahi mereka. Tidak apa-apa asalkan mereka memiliki kesadaran. Long Chen juga mengingatkan. Orang-orang di sini pada dasarnya semuanya adalah Paragon Soverein. Jika jiwa ilahi mereka sudah sepenuhnya diperbaiki, akan sangat merepotkan untuk mengendalikannya. Ini karena meskipun dia menggunakan teknik pengendalian jiwa, jika jiwa ilahi pihak lain tidak rusak, perlawanan pihak lain mungkin menyebabkan dia menderita serangan balik. Oke. Putri Duyung mengangguk. Mata kehidupan terbuka. Energi kehidupan yang tak terbatas mengalir ke penghalang. Adegan mengejutkan segera muncul. Ratusan ribu anggota suku laut yang hanya memiliki jiwa sisa sedang merekonstruksi tubuh mereka dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seseorang harus tahu. Untuk makhluk tingkat ini, bahkan dengan time array, akan memakan waktu ratusan tahun untuk memperbaiki tubuh mereka. Tapi sekarang. Dengan bantuan mata kehidupan, hanya dalam beberapa kedipan mata, tubuh mereka direkonstruksi sepenuhnya. Seperti yang diharapkan. Tak ada satupun jiwa pertempuran terkuat yang tidak pantas mendapatkannya. Saat tubuh mereka direkonstruksi dan jiwa sisa mereka sedikit diperbaiki, ratusan ribu anggota suku laut perlahan-lahan sadar kembali. Saat mereka melihat lingkungan yang tidak dikenal, mereka langsung panik. Tempat apa ini? Dunia bawah. Segera. Ketika mereka melihat Kinfei yang dan yang lainnya di luar penghalang, wajah mereka langsung dipenuhi ketakutan. Adegan yang terjadi di Pulau Dewa Laut langsung muncul dalam pikiran mereka. Dengan kata lain. Mereka tidak mati. Namun mereka tidak bahagia sama sekali. Karena. Meskipun mereka tidak mati, jatuh ke tangan kelompok setan ini mungkin lebih menyakitkan daripada kematian. Jangan gugup. Kami tidak akan menyakitimu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Ratusan ribu anggota suku laut ketakutan. Cara dia memamerkan giginya sedikit menyeramkan dari sudut pandang manapun. Jangan berjuang. Jika kalian melawan, kalian semua akan mati. Long Kin menatap sekelompok orang itu dan berkata dengan dingin. Kemudian, dia menatap Long Chen dan mendesak, Saudaraku, cepatlah. Kinfei yang dan Serigala bermata putih saling memandang. Hati mereka dipenuhi dengan harapan. Berapa banyak hukum tertinggi yang dimiliki ratusan ribu anggota suku laut ini? Mereka bahkan sedikit gugup dalam hati. 4.155 Long Chen tidak bisa menahan tawa. Mereka semua lebih tidak sabaran dibanding orang lain. Namun, ratusan ribu spesies samudera memang layak untuk dinantikan. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan mulai membentuk segel. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Sekelompok pria dan wanita muda berusia 20-an menatap mereka dengan ngeri. Kau akan segera tahu. Serigala bermata putih menyeringai. Sebelum dia selesai berbicara, Long Chen melambaikan tangannya dan segel berwarna merah darah muncul satu demi satu. Merasakan aura aneh yang dipancarkan oleh anjing laut berwarna merah darah, ratusan ribu spesies laut tidak dapat menahan rasa takut. Tuan Neptunus tidak akan membiarkanmu pergi. Seseorang meraung. Dari ekspresi mereka, jelas bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Neptunus. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Long Kin mencibir. Bahkan saat ini mereka masih ingin mengancam mereka. Dia belum pernah melihat orang yang begitu naif. Pada saat yang sama. Mata Long Chen menyala, dan seratus segel berwarna merah darah terbang ke penghalang dan menghilang ke kepala seratus orang. Hanya dapat mengendalikan seratus orang pada satu waktu. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Iya. Teknik pengendalian jiwa berbeda dari teknik pengendalian dan lainnya. Teknik ini menghabiskan banyak energi mental. Long Chen mengangguk. Tidak heran Anda mengatakan ini proyek besar. Serigala bermata putih tiba-tiba mengerti. Ia hanya dapat mengendalikan seratus spesies laut pada suatu waktu. Totalnya ada lima sampai enam ratus ribu di sini. Dengan cara ini, ia membutuhkan lima hingga enam ribu kali untuk mengendalikan semuanya. Lima sampai enam ribu kali, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Untung. Dunia kura-kura hitam memiliki susunan waktu. Bahkan jika butuh beberapa tahun atau dekade, itu hanya akan berlangsung sebentar di luar. Saat teknik pengendalian jiwa berhasil diselesaikan, seratus spesies samudera segera menjadi patuh dan dengan hormat berlutut di kehampaan. Mereka menatap Long Chen dan berkata, Salam, Guru. Ini. Ketika spesies samudera lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jadi mereka dikendalikan. Biarkan mereka keluar. Long Chen menatap Qin Fei Yang dan tersenyum. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup. Dengan lambayan tangannya, seratus orang yang berada di bawah kendalinya segera muncul di luar penghalang. Long Chen menatap ke seratus anggota suku oceanik dan memerintahkan, ambil upanisa terbaik kalian. Ya. Seratus orang itu menganggup dengan hormat. Di antara mereka. Sebagian besar dari mereka berusia setengah baya, sebagian kecil dari mereka berusia lanjut, dan sebagian kecil dari mereka masih muda. Begitu kata-kata Long Chen keluar, mereka tidak ragu sedikitpun dan segera mulai menanggalkan hukum masing-masing. Namun, para anggota suku oceanik di dalam formasi roh merasa ngeri saat melihat ini. Jadi tujuan mengendalikan mereka adalah untuk melucuti makna tertinggi mereka. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Seseorang harus tahu. Bagi makhluk setingkat mereka, teknik rahasia tipe kendali biasa dapat mengendalikan hidup mereka, tetapi tidak dapat mengendalikan pikiran mereka. Namun, pada saat ini, seratus orang yang dikendalikan tidak ragu sama sekali ketika mereka mendengar kata-kata Long Chen. Tidak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali. Seperti boneka, mereka mematuhi setiap perintahnya. Sulit untuk membayangkannya. Teknik rahasia jenis pengendalian macam apa ini? Saya lebih baik mati daripada kehilangan Upanisa tertinggi dan menyerahkannya kepada mereka. Seseorang meraung. Itu histeris. Begitu kata-kata itu keluar, hampir semua anggota suku oceanik terlintas pikiran untuk menghancurkan jiwa ilahi mereka sendiri. Hal ini tidak diragukan lagi menunjukkan pentingnya teknik pengendalian jiwa. Tanpa teknik pengendalian jiwa, para anggota suku oceanik ini tidak akan bersedia menyerahkan makna tertinggi mereka. Belum lagi para anggota suku oceanik ini, makhluk hidup manapun di dunia tidak akan rela menanggalkan makna tertinggi mereka dan memberikannya kepada orang lain. Karena itu, tanpa bantuan Long Chen, tidak akan ada artinya tidak peduli berapa banyak makhluk hidup yang ditangkap Qin Fei Yang dan lainnya. Namun, ingin menghancurkan jiwa ilahi mereka sendiri. Mungkinkah? Ide ini agak naif. Tidak sulit untuk menangkap mereka. Apakah Qin Fei Yang dan yang lainnya akan memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan jiwa ilahi mereka sendiri? Serigala bermata putih dan Long Qin segera memasuki formasi roh. Aura mereka bergulir dan langsung menekan ratusan ribu anggota suku oceanik. Pada saat ini, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka seperti domba yang ditekan di talenan, tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu pisau jagal jatuh. Sesaat berlalu, akhirnya, seratus orang anggota suku oceanik menanggalkan makna terdalam mereka. Qin Fei Yang dan yang lainnya mendongak dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kelompok pertama yang berjumlah seratus anggota klan samudera memiliki total seratus enam kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Rata-rata. Setiap orang memiliki makna tertinggi dari makna tertinggi. Sedangkan untuk makna tertinggi yang biasa, niscaya masih banyak lagi. Lebih dari tiga ratus. Ada berbagai macam makna hakiki. Seratus anggota suku oceanik dan kami memperoleh lebih dari empat ratus makna tertinggi. Berapa banyak yang akan kita dapatkan jika kita menelanjangi semuanya? Mereka tidak dapat menahan rasa gembira hanya dengan memikirkannya. Itu memang sedikit di luar imajinasi. Long Chen juga sangat terkejut. Pulau Dewa Laut memang layak menjadi tanah suci suku oceanik. Langsung. Dia tidak berhenti dan mulai mengendalikan kelompok anggota suku oceanik berikutnya. Serigala bermata putih itu menatap Kin Feiyang dan mendesak, Kiao Sui, Li Zhongsheng, racun tua, mereka semua berpengalaman dalam bidang ini. Cepat panggil mereka dan bantu menghitung. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Dengan pikiran, Kiao Sui dan dua orang lainnya muncul di sampingnya. Ini. Melihat makna tertinggi melayang di udara, ketiganya tercengang. Jangan hanya berdiri di sana. Hitung dengan cepat. Kata serigala bermata putih. Oke oke oke. Ketiganya mengangguk. Mereka memang berpengalaman. Kiao Sui melambaikan tangannya dan sebuah meja muncul. Dia segera duduk di samping meja dan mengeluarkan buku catatan baru. Makna terpendam hukum ruang waktu. Arti terbesar hukum pedang. Si racun tua dan Li Zhongsheng menghitung dan berteriak pada saat yang sama. Kiao Sui segera mencatatnya di buku. Karena ketika mereka berdagang dengan mayat hidup di harta karun ilahi lonceng langit, merekalah yang menghitung, mengkategorikan, dan mencatatnya. Tiba-tiba. Di sini ramai sekali. Tuan muda. Ini. Si tua racun menghitung dan memandang Kinfei yang dengan senyum menyanjung di wajah tuanya. Kau tak perlu mengatakan apapun. Aku mengerti. Setelah selesai, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan. Asalkan masih bisa dimanfaatkan dan tidak terbuang sia-sia, ya tidak apa-apa. Kinfei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Terima kasih, Tuan muda. Si racun tua sangat gembira. Li Zhongsheng dan Kiao Sui juga penuh kegembiraan. Ini adalah kesempatan bagus. Itu adalah sesuatu yang bahkan orang lain tidak berani memimpikannya. Mengikuti Tuan muda ini, masa depan mereka memang tidak terbatas. Segera. Peristiwa di Sol Siling Falii membuat semua orang di negeri iblis khawatir. Semua orang berlarian. Bahkan Mu Qing dan yang lainnya, yang berada dalam pengasingan, tidak dapat menahan dorongan dalam hati mereka. Tanpa terkecuali. Saat mereka tiba di lembah penyegelan jiwa dan melihat misteri tertinggi, mereka semua merasa gembira. Kinfei yang menatap Mu Qing, Mu Tianyang, dan leluhur iblis. Matanya berkedip. Faktanya, leluhur iblis sekarang dapat dipercaya. Sikap Mu Qing juga jelas. Mu Tianyang adalah satu-satunya pengecualian. Meskipun terakhir kali Mu Qing yang memutuskan untuk bersekongkol melawan Dong Zengyang, dan Mu Tianyang juga mengkritik Mu Qing, namun Mu Tianyang tidak pernah membuat pernyataan yang jelas dan melepaskan dendam dalam hatinya. Lebih-lebih lagi. Dengan pemahaman Kinfei yang terhadap Mu Tianyang, orang ini tidak akan melepaskannya begitu saja. Oleh karena itu, dia tidak bisa menilai apa yang akan dilakukan Mu Tianyang di masa depan. Mu Tianyang adalah pemilik mata jahat. Jika dia benar-benar merencanakan sesuatu terhadap semua orang di belakang mereka, tidak ada yang berani membayangkan akibatnya. Untuk amannya, lebih baik mengujinya terlebih dahulu. Tentu saja. Jika Mu Tianyang memilih untuk berselisih dengannya setelah pertempuran dengan Kerajaan Ilahi, itu tidak masalah. Dia khawatir jika Mu Tianyang menusupnya dari belakang pada saat kritis pertempuran dengan Kerajaan Ilahi, maka dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Mata Serigala bermata putih berbinar. Dia menatap Kinfei yang dan bertanya, Kinzi kecil, bagaimana rencanamu untuk mengatur misteri terakhir ini? Hmm. Kinfei yang tercengang. Bukankah dia menanyakan hal yang sudah jelas? Serigala bermata putih mengedipkan mata pada Kinfei yang pelan-pelan. Kinfei yang mengerti. Ternyata Serigala bermata putih akan menguji Mu Tianyang dan dua orang lainnya. Setelah mengerti, Kinfei yang juga sangat kooperatif. Dia menundukkan kepalanya dan berpura-pura berpikir sejenak. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, biarkan semua orang bergabung dengan 6.000 pengawal rahasia terlebih dahulu dan lihat apakah ada yang tersisa pada akhirnya. Kita juga punya bagian. 6.000 pengawal rahasia tercengang. Tentu saja. Kinfei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, ini dipersiapkan untuk kalian, dan kalian semua harus menguasai kehendak surga. 6.000 pengawal rahasia saling berpandangan. Ini disiapkan khusus untuk mereka. Dulu mereka hanya pengawal rahasia balai darah. Meskipun pengawal rahasia balai darah dulunya ditakuti di benua barat, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Kinfei yang. Sejujurnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa Kinfei yang akan mempersiapkan misteri terhebat bagi mereka. Karena menurut mereka, mereka tidak memenuhi syarat. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Kinfei yang tidak hanya tidak melupakan mereka, tetapi juga bersiap untuk membiarkan mereka menyatu dengan misteri utama dari 6 hukum terkuat dan menguasai kehendak surga. Kehendak surga. Mereka tidak dapat menahan rasa gembira saat memikirkan hal itu. Apakah aku sedang bermimpi? Ukul aku dan lihat apakah itu sakit. Seorang penjaga rahasia menarik seorang teman baiknya di sampingnya dan berkata. Memukul. Teman baiknya langsung menamparnya. Kau benar-benar memukulku. Wajah pengawal rahasia menjadi gelap. Apakah itu menyakitkan? Teman baiknya bertanya. Pengawal rahasia lainnya juga menatapnya. Ya, pengawal rahasia itu mengangguk. Kalau begitu itu bukan mimpi. Terima kasih, Tuan Muda. Di masa depan, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Muda, sampai nafas terakhir kami. 6.000 pengawal rahasia kembali sadar dan segera berlutut di kehampaan dan berteriak. Kamu seharusnya bekerja keras demi Tuan Muda. Memikirkan masa lalu, entah saat kamu pergi ke Pulau Awan Langit untuk berkultivasi atau setelahnya, Tuan Muda tidak pernah melupakanmu. Wang Chang Yuan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Tuan Muda sudah lama meninggalkan kita, kita tidak boleh mengecewakan Tuan Muda. Komandan garda rahasia lainnya juga berkata satu demi satu. Ya. Ke-6.000 pengawal rahasia menganggup dengan berat. Jangan membuatnya terdengar begitu serius. Kita adalah keluarga besar, berbagi kehormatan dan kehinaan. Jika aku tidak mengurus kalian, haruskah aku mengurus orang luar? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keluarga besar. Berbagi kehormatan dan aib. 6.000 pengawal rahasia bergumam. Ternyata di mata Tuan Muda, mereka bukan bawahan melainkan keluarga. Mereka sangat tersentuh. Di mana mereka bisa menemukan Tuan Muda yang begitu baik? Jika mereka masih mempunyai pikiran pengkhianatan, itu sungguh tidak bisa ditolerir. 4.156. Qin Fei Yang memandang yang lainnya. Misalnya, Serigala Hitam Besar, Naga Emas Cakar V, Wang Xiaoji, Qin Chen, Long Tianyu, dan Xia Yuan, mantan jenderal di bawah leluhurnya. Bukan hanya pengawal kegelapan saja, kalian semua juga harus menguasai kemauan Dao Surgawi di masa depan. Qin Fei Yang tersenyum. Guru, Anda baik sekali. Kamu adalah idol aku. Wang Xiaoji segera memeluk lengan Qin Fei Yang dengan gembira dan menyeringai. Kamu banyak sekali bicara. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum. Kaisar Putri Duyung tertawa serak dan berkata, orang tua seperti kita tidak membutuhkannya. Lihat apa yang kamu katakan. Aku bisa melupakan semua orang lain, tapi aku tidak bisa melupakan kalian, orang tua. Qin Fei Yang memandang Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, Kaisar Bersayap Putih, dan Kaisar Pedang. Bukankah itu suatu pemborosan? Aku akan mengatakannya lagi. Jika kau benar-benar berpikir kami bosan, cepatlah dan buatlah beberapa bayi. Ini lebih baik daripada memberi kami lebih banyak misteri. Kaisar Bersayap Hitam tertawa. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut saat dia menatap Putri Duyung. Putri Duyung menundukkan kepalanya dan tersipu. Kita sudah menjadi pasangan tua. Kenapa kalian masih malu? Sepertinya kalian berdua tidak begitu sayang satu sama lain. Kaisar Bersayap Putih menggelengkan kepalanya. Kaisar Bersayap Hitam bergerak mendekati Qin Fei Yang dan berbisik, Bocah, apakah kau ingin aku mengajarimu beberapa jurus? Saya jamin kehidupan anda sebagai pasangan akan lebih sempurna dan bahagia. Mendengar ini, bahkan wajah Qin Fei Yang pun memerah. Ia tersenyum pahit dan berkata, Leluhur tua, tidak bisakah kau mengolok-olok kami? Kau menganggap remeh kebaikanku. Kaisar Bersayap Hitam tidak merasa puas. Tidak seperti itu. Ini. Bukankah masih ada kakak senior gila dan serigala bermata putih? Lihatlah mereka. Mereka belum menikah. Jika kamu benar-benar tidak punya kegiatan, kamu bisa membantu mereka merencanakannya terlebih dahulu. Qin Fei Yang buru-buru mengalihkan tembakan meriam. Mendengar ini, Frenzy, White Eye Wolf, Fire Dance, dan Zuo Xiaosian langsung melotot ke arah Qin Fei Yang. Hah. Qin Fei Yang tersenyum malu dan berkata, Kembali ke topik, setelah semua orang menyatu dengan ultimate profound dan memahami kehendak jalan agung, jika masih ada ultimate profound yang tersisa, aku berencana untuk membiarkan beberapa orang memahami semuanya. Semua makna mendalam yang tertinggi. Semua orang tercengang. Itu benar. Terlepas dari apakah itu hukum tertinggi atau hukum biasa, selama itu adalah hukum, aku akan mampu memahaminya. Qin Fei Yang mengangguk. Semua hukum. Semua orang bergumam. Mata mereka dipenuhi kerinduan. Sejujurnya, tak seorang pun bisa bersikap acuh-ta'acuh terhadap hal semacam ini. Kedalaman hakiki semua hukum. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi eksistensi puncak yang sesungguhnya. Mu Qing bertanya, apakah kamu sekarang memiliki daftar nama di pikiranmu? Ada daftar awal. Long Chen, Long Qin, tak perlu dikatakan lagi, inilah yang pantas mereka dapatkan. Yang lainnya adalah aku, Serigala Bermata Putih, Kakak Senior Frenzy, Li Feng, dan... Saat Qin Fei Yang berbicara, dia mengamati orang-orang di sekitarnya. Guru, ini aku, ini aku. Wang Xiao Ji menepuk dadanya, seolah takut dilupakan oleh Qin Fei Yang. Anda. Lupakan. Aku masih khawatir ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu akan menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Kata Qin Fei Yang. Menipu tuanku dan menghancurkan leluhurku. Ekspresi Wang Xiao Ji menegang, dan dia langsung berkata dengan ketidakpuasan, apakah aku orang seperti itu? Guru, jika Anda berkata begitu, maka saya akan sangat sedih. Pergilah. Qin Fei Yang melotot padanya dan berkata sambil tersenyum, ada juga Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan. Karena mereka telah mengikutiku selama bertahun-tahun, inilah yang pantas mereka dapatkan. Tentu saja, ada juga istriku. Qin Fei Yang menatap Putri Duyung dan mendesah, selama bertahun-tahun ini, aku berhutang banyak padanya. Aku berharap dapat melakukan segala yang mungkin untuk menebusnya, meskipun aku tidak tahu apakah dia akan peduli tentang hal ini. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Meski di permukaan, Putri Duyung tidak melakukan sesuatu yang menggemparkan, orang harus tahu bahwa seorang pria yang dapat mencari nafkah dengan tenang di luar sana tidak dapat dipisahkan dari wanita di belakangnya. Setidaknya begitu. Tidak peduli apapun yang dilakukan Qin Fei Yang selama ini, Putri Duyung tidak ikut campur dan memilih untuk mendukungnya dalam diam. Bahkan jika Qin Fei Yang tidak ingin punya anak, dia tidak pernah mengeluh. Bayangkan saja. Setelah menikah, wanita mana yang tidak menginginkan kristalisasi cinta. Jadi, sikap Putri Duyung inilah yang menjadi dukungan terbesar bagi Qin Fei Yang. Tentu saja. Dan teratai api, Pilupi, Te Tawang. Qin Fei Yang menatap ketiga teratai api dan tersenyum, meskipun selama ini, kalian tidak membantu kami membunuh musuh di luar, tetapi kalianlah yang paling banyak membantuku. Kalian membantu mengelola dunia kura-kura hitam dan melakukan yang terbaik, membuatku tidak perlu khawatir. Dapat dikatakan bahwa kalian adalah pendukungku. Jangan katakan itu, itu yang seharusnya kita lakukan. Jika bukan karena penghargaan dan kepercayaan kalian, kami mungkin masih menjadi peon kecil dari City Lord's Mansion. Kami bahkan mungkin sudah mati. Pilupi dan Te Tawang buru-buru berkata. Wang Chang Yuan tersenyum dan berkata, prinsip ini memberitahu kita bahwa tidak peduli seberapa kecilnya seseorang, selama dia bertemu dengan pencari bakat, dia bisa menjadi kuda yang baik. Kuda jenis apa yang baik dari kita? Itu murni keberuntungan. Keduanya tertawa datar. Mu Qing memandang Pilupi dan Te Tawang, lalu memandang Qin Fei Yang dan berkata, apakah ini orang-orang yang ada di daftarmu? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Pikirkan baik-baik, apakah kamu melupakan sesuatu? Mu Qing bertanya, tidak mau menyerah. Tidak. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Baiklah. Mu Qing mengangguk, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Mu Tianyang dan leluhur iblis saling berpandangan. Leluhur iblis tampak sangat acu-ta'acu, tetapi mata Mu Tianyang juga memiliki sedikit kekecewaan. Tidak ada yang bisa dilihat, kembalilah dan lanjutkan pengasinganmu. Mu Tianyang menepuk bahu Mu Qing. Oke. Mu Qing mengangguk. Keduanya tersenyum pada Qin Fei Yang, lalu berbalik dan pergi. Leluhur iblis melihat semuanya. Dia menatap Qin Fei Yang dan tersenyum, kalau begitu aku akan kembali ke negeri iblis dulu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Leluhur iblis mengangguk kepada yang lain, lalu berbalik dan mengejar Mu Qing dan Teta Wang. Melihat punggung ketiga orang itu yang pergi, Qin Fei Yang dan serigala bermata putih saling memandang. Qin Fei Yang segera melepaskan persepsinya, diam-diam memata-mata ketiga orang itu. Di langit di atas gunung. Leluhur iblis menyusul, menatap Mu Qing dan Mu Tianyang, lalu berkata sambil tersenyum, ada apa? Kamu kelihatannya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Tidak apa-apa. Mu Qing melambaikan tangannya. Apakah karena kejadian sebelumnya? Leluhur iblis bertanya sambil tersenyum. Mu Tianyang melirik leluhur iblis, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada yang bisa lolos dari pandanganmu. Mataku berapi-api, oke. Sang leluhur iblis tersenyum tak berdaya. Sebenarnya, saya tidak merasa tidak nyaman. Misteri tertinggi ini diperoleh oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bagaimana mereka mengaturnya adalah urusan mereka. Kami tidak punya hak untuk ikut campur. Tetapi saya merasa bahwa orang-orang seperti Pilupi dan Teta Wang pun dapat memperoleh semua misteri tertinggi. Mengapa kita tidak bisa? Kita semua memiliki jiwa pejuang yang terkuat. Baik dari segi kekuatan maupun potensi, kita lebih kuat dari mereka. Mu Tianyang mengerutkan bibirnya. Kamu tetap bilang kamu tidak merasa tidak nyaman. Menurutku kamu hanya merasa tidak seimbang. Ya. Kamu benar. Dalam hal kekuatan dan potensi, Pilupi dan yang lainnya tidak dapat dibandingkan dengan kami. Bahkan orang-orang seperti Li Feng, Fire Lotus, dan Pei Tianhong berjarak bermil-mil jauhnya dari kita. Tapi kau harus mengerti satu hal. Berapa banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk Qin Fei Yang. Begini saja. Kalau kamu adalah penguasa dunia penyuh hitam, dengan orang-orang seperti Pilupi dan Teta Wang yang membantumu sepenuh hati, apa yang akan kamu lakukan? Leluhur iblis bertanya. Aku. Mu Tianyang sedikit terkejut. Setelah merenung sejenak, dia berkata, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Itu benar. Kontribusi bukanlah sesuatu yang hanya dapat ditunjukkan di medan perang. Tidak peduli siapapun orangnya, apapun itu, kontribusi yang diberikan di balik layar adalah yang paling layak dihormati. Sang leluhur iblis tersenyum. Lalu, apakah kamu tidak merasa tidak nyaman sama sekali? Mu Tianyang bertanya. Tidak. Jika mengingat kembali masa lalu, kerugian yang telah kutimbulkan kepada Qin Fei Yang dan Qin Besar, aku selalu merasa bersalah. Sejujurnya, bisa mendapatkan enam misteri tertinggi dan menyatu dengan kehendak surga, saya sudah sangat puas. Sang leluhur iblis tersenyum. Mu Tianyang menatap leluhur iblis dengan linglung. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, kau benar-benar berubah. Kau telah berubah begitu banyak sehingga aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Sejak aku terlahir kembali, aku sudah berubah. Kata leluhur iblis. Ya. Dulu, kalau bukan karena bantuan Qin Yuan untuk menghidupkan kembali kita melalui gerbang kelahiran kembali, kita pasti sudah bereinkarnasi. Bagaimana mungkin kita punya kesempatan untuk menjalani kehidupan yang begitu indah sekarang? Mu Qing mengangguk. Mu Tianyang memandang Mu Qing dengan heran. Bahkan bocah nakal ini pun sudah berubah. Sebenarnya, tidak ada hal yang tidak bisa kamu pahami. Kami semua tahu apa yang mengganggumu. Antara kamu dan Qin Fei Yang, itu karena jatuhnya keluargamu dan kematian Shen Mei. Tetapi pernahkah kau berpikir tentang seberapa besar kerusakan yang telah kau sebabkan pada Qin besar di masa lalu? Ini semua karma. Mata ganti mata. Mengenai dendam antara kamu dan Qin Batian, ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap dendam pasti ada pelakunya dan setiap utang pasti ada debiturnya. Kamu harus pergi ke Qin Batian dan bukan Qin Fei Yang, kan? Kata leluhur iblis sambil tersenyum. Saya pun setuju. Jika balas dendam melahirkan balas dendam, apakah hal itu akan pernah berakhir? Dulu aku tidak tahu, tapi sekarang, aku tiba-tiba tercerahkan. Masa lalu hanya akan menjadi belenggu yang mengikatku. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sekarang setelah aku melepaskan segalanya, aku merasa jauh lebih santai. Mu Qing tersenyum. Ketika Mutianyang mendengar ini, dia terdiam. Setelah sekian lama, dia menatap langit, mengangguk, dan mendesah, kau benar. Tidak perlu berkutat pada masa lalu. Hidup di masa kini, hidup bahagia dan bebas adalah bentuk penghormatan terbesar terhadap kehidupan. Leluhur iblis dan Mu Qing saling berpandangan, dan secercah senyum muncul di mata mereka. Mereka akhirnya berhasil melihatnya. Namun, Mu Tianyang mengalihkan topik pembicaraan dan mendengus dingin, Qin Batian ini, aku memperlakukannya sebagai saudara, tetapi dia menghancurkan kekaisaran Tianyang milikku dan menjadikan aku penguasa negara yang telah jatuh. Aku harus menanggung rasa malu ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan melawannya. Jika tidak, aku tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Haha. Leluhur iblis tertawa dan memeluk bahu Mu Tianyang. Dia menggoda, siapa yang menyuruhmu menjadi tiran di masa lalu. Jika kau benar-benar berkata begitu, bukankah aku dan Lu Zheng yang harus bertarung denganmu? Lagi pula, kami tidak menyukai apa yang kamu lakukan saat itu. Tentu. Kalau begitu mulai sekarang, kalian bisa menyerangku bersama-sama. Apakah kau pikir aku takut padamu? Mu Tianyang mengangkat kepalanya dengan sikap bangga dan pantang menyerah. 4157. Lembah penyegel jiwa. Qin Fei yang akhirnya menarik kembali persepsinya dan senyuman muncul di wajahnya. Bagaimana? Serigala bermata putih bertanya diam-diam. Lihatlah senyum di wajahku, itu jelas. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Dalam hal ini, apa yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun memang telah memengaruhi mereka. Jika memang begitu, maka aku tidak akan keberatan. Beberapa orang ini akhirnya memiliki hati nurani. Baiklah. Ayo bubar. Cepatlah pahami hukum-hukumnya dan padukan makna mendalam yang hakiki. Qin Fei yang memandang Pei Tianhong dan yang lainnya lalu melambaikan tangannya. Ya. Semua orang saling memandang dan tersenyum. Mereka pergi bersama dengan penuh semangat. Segera. Hanya tersisa Qin Fei yang, Serigala bermata putih, Long Chen, Long Kin, Li Zhongsheng dan ratusan ribu anggota klan laut. Ratusan ribu anggota klan laut putus asa. Tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Dua hari berlalu. Long Chen tampak lesu. Ini pertanda kekuatan mentalnya telah terkuras. Tidak, aku harus istirahat dulu. Long Chen melambaikan tangannya dan duduk bersilah di kehampaan, menutup matanya untuk beristirahat. Istirahat ini berlangsung selama setengah bulan. Namun meski begitu, bahkan Serigala bermata putih tidak berani mendesak Long Chen dan menunggu dengan sabar. Karena itu. Begitu saja, butuh waktu bertahun-tahun untuk mengekstrak makna paling mendalam dari semua anggota klan laut. Hal ini membuat Long Chen sangat lelah. Dia merasa lebih lelah daripada menjalani pertempuran berdarah. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Xiao Qin, mengapa kamu linglung? Cepat bantu adikmu beristirahat. Oke oke oke. Long Qin menatap Li Zhongsheng dan dua orang lainnya yang sedang melakukan statistik. Ketika mendengar ini, dia langsung bereaksi dan maju untuk membantu Long Chen. Serigala bermata putih buru-buru berteriak, Tunggu, masih ada Tian Peng dan para dewa laut itu. Tolong jangan ganggu aku, biarkan aku istirahat dulu, ya. Jika orang seperti Anda berbisnis, para karyawan pasti akan memaki Anda dan leluhur Anda di belakang Anda. Wajah Long Chen menjadi gelap. Hah. Serigala bermata putih tertawa datar. Long Chen memutar matanya ke arahnya dan berbalik untuk pergi dengan bantuan Long Qin. Serigala bermata putih segera menghampiri Kiaosue dan melihat buku rekening. Saudara Serigala, jangan khawatir. Tanpa kerja keras beberapa hari, mustahil untuk menghitungnya. Kiaosue menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak apa-apa, tenang saja, aku hanya melihat-lihat. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Qin Fei yang menatap ratusan ribu prajurit laut, matanya berkedip-kedip. Di kehampaan yang jauh. Sambil berjalan, Long Chen bertanya, Qin Er, bagaimana perasaanmu setelah menghabiskan waktu bersama Qin Fei yang dan yang lainnya? Tidak apa-apa. Long Qin tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Apakah itu baik-baik saja? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Apalagi? Sejujurnya, mereka hanya sekelompok orang yang egois. Mereka sombong dan tidak taat hukum, serta tidak mengikuti aturan. Long Qin mengerutkan bibirnya. Meski begitu, dia memiliki kesan baik terhadap Qin Fei yang dan yang lainnya, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Tetapi mengapa aku merasa bahwa hubunganmu dengan mereka sekarang baik-baik saja? Dan, kau tidak keberatan saat Qin Fei yang memanggilmu dengan nama panggilanmu. Long Chen terkekeh. Dia berkulit tebal. Long Qin mengangkat kepalanya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saudara perempuannya ini benar-benar tahu bagaimana mengatakan satu hal dan bermaksud lain. Long Qin bertanya dengan curiga, Kakak, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Sebenarnya, selama kurun waktu ini, aku sengaja membiarkanmu berinteraksi dengan Qin Fei yang dan yang lainnya sendirian. Tujuannya adalah agar kalian bisa saling jujur dan saling membuka hati. Sekarang tampaknya efeknya cukup bagus. Long Chen tersenyum sedikit. Long Qin mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu benar-benar menyukainya? Bukan suka, tapi kagumi. Mereka semua orang baik, kamu tidak akan rugi jika berteman dengan mereka. Long Chen berkata sambil tersenyum. Saya tidak peduli. Long Qin mendengus dingin. Kamu keras kepala sekali. Kau adikku. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Jujurlah dengan hatimu. Tetapi ada satu hal yang harus kuperingatkan padamu dengan serius. Jangan jatuh cinta pada serigala bermata putih. Long Chen berhenti dan berbalik menatap Long Qin. Long Qin tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia langsung melotot ke arah Long Chen dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Siapa yang ingin jatuh cinta padanya? Apakah dia layak? Ini bukan masalah apakah dia layak atau tidak. Ini tentang anak serigala ini. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Pokoknya, aku tidak tahan lagi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini. Long Qin menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia menatap Long Chen dan berkata, dia tampaknya tidak seburuk yang kamu katakan. Apakah Anda berbicara mewakili dia? Long Chen tercengang. Dia punya firasat buruk dalam hatinya. Mungkinkah saudara perempuannya menyukai anak serigala ini? Tidak. Menurutku, selain dari sedikitnya pukulan yang bisa dia terima, dia sebenarnya tidak buruk. Long Qin menggelengkan kepalanya. Long Qin tidak terlalu memikirkan kalimat ini, tetapi kelopak mata Long Chen berkedut. Ini bukan kerutan yang bagus. Mungkinkah benar seperti yang dikatakan leluhur iblis? Bahwa mereka berdua bertarung dan akhirnya saling jatuh cinta. Serigala bermata putih adalah saudara iparnya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Hanya memikirkannya saja membuat kulit kepalanya geli. Dia mengingatkannya, Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh jatuh cinta pada serigala bermata putih. Tidak akan. Jangan khawatir. Long Qin melambaikan tangannya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Lihat. Lembah penyegel jiwa. Serigala bermata putih tiba-tiba bersin. Ada apa? Kiaosue mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan curiga. Serigala bermata putih mengusap hidungnya dan berkata, Pasti ada yang memujiku di belakangku. Hah. Kiaosue tercengang. Li Zhongsheng dan si racun tua juga menatap serigala bermata putih tanpa berkata apa-apa. Memuji Anda. Anda terlalu banyak berpikir. Ada apa dengan ekspresimu itu? Serigala bermata putih menatap mereka bertiga, mengira mereka iri padanya. Dia dengan bangga berjalan ke sisi Qin Feiyang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa yang kalian lihat? Anda telah menatap mereka. Saya berpikir, bagaimana kita harus menghadapi mereka sekarang? Gumam Qin Feiyang. Apakah kamu perlu bertanya? Jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh semuanya. Serigala bermata putih itu mencibir dingin. Ratusan ribu anggota ras laut telah terbebas dari kendali. Mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat serigala bermata putih. Mata mereka yang kosong menunjukkan jejak perenungan. Benar. Sekarang, mereka hanya ingin mati. Apa gunanya hidup jika tujuan utama mereka telah dicuri? Tunggu. Tiba-tiba, serigala bermata putih itu mengerutkan kening dan menatap Qin Feiyang. Bukankah kita masih perlu membuka segel itu? Mengapa kita tidak bertanya kepada mereka terlebih dahulu siapa saja elit ras laut? Sebagian besar anak muda yang bisa bertahan di Pulau Dewa Laut seharusnya adalah kaum elit. Qin Feiyang bergumam. Desir. Setelah beberapa saat, Long Qin kembali. Serigala bermata putih bertanya, Wanita Jalang, jika kami membunuh para anggota ras laut ini, apakah kau akan membuka semua segelnya untuk kami? Siapa yang kau panggil Jalang? Long Qin melotot ke arahnya dan melirik ratusan ribu anggota ras laut. Mari kita lihat apakah ada elit di antara mereka. Tentu saja ada. Tidakkah kau lihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa puluhan anggota muda ras marinir dilucuti satu atau dua niat utama dari hukum terkuat? Jika mereka bukan elit, lalu apa? Jika kau mencari elit sepertiku, aku khawatir kau tidak akan bisa menemukannya di seluruh kerajaan ilahi. Serigala bermata putih itu menyeringai dan berkata dengan puas. Tidak tahu malu. Long Qin memutar matanya. Kalau begitu sudah diputuskan. Aku akan pergi mencari Li Feng dan leluhur iblis sekarang dan membunuh para elit ini dengan tanganku sendiri. Serigala bermata putih itu terkekeh. Wajah Long Qin menjadi gelap. Apakah mereka benar-benar tidak tahu bagaimana mengikuti aturan? Sekarang laut energi orang-orang ini telah dihancurkan dan hukum-hukum mereka telah dilucuti. Apa bedanya mereka dengan sampah? Itu sama sekali tidak menantang. Jangan menarik kembali kata-katamu. Kami sepakat bahwa tidak apa-apa asalkan mereka membunuh para elit dengan tangan mereka sendiri. Kami tidak mengatakan bahwa kami tidak dapat membantu. Serigala bermata putih itu terkekeh. Yang dimaksudnya adalah, siapa yang meminta Anda untuk tidak menjelaskannya dengan jelas di masa lalu dan membiarkan kami menemukan celah? Baiklah, baiklah. Asalkan kamu bahagia. Aturan apa, itu tidak ada artinya di matamu. Long Qin melambaikan tangannya dengan marah. Hei, 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 jangan mengumpat. Kamu tidak beradab. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Lebih dari selusin tujuan akhir dari hukum terkuat. Rasanya menyenangkan. Enyah. Pembuluh darah Long Qin menonjol. Dia tidak mengikuti aturan, tapi dia tidak diizinkan memarahinya. Bagaimana bisa ada logika seperti itu? Qin Fei yang mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita tekan anggota klan laut ini di lembah penyegel jiwa terlebih dahulu. Jika Serigala bermata putih terus membuat masalah seperti ini, dia akan membuat Long Qin gila. Bukankah kita akan membunuh mereka? Serigala bermata putih bertanya. Kami tidak akan membunuh mereka untuk saat ini. Mungkin mereka akan berguna di masa depan. Bagaimanapun, Neptunus tidak tahu bahwa mereka telah kehilangan tujuan akhir mereka. Sudut mulut Qin Fei yang melengkung ke atas. Orang-orang ini adalah anggota inti klan laut. Jika ada kesempatan, Neptunus pasti tidak akan menyerah untuk menyelamatkan mereka. Dan untuk menyelamatkan mereka, Neptunus tentu harus melakukan banyak pengorbanan. Adapun rasa kesal para anggota klan laut terhadapnya, dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Dulu, mereka yang punya niat terselubung bukanlah tandingannya, apalagi sekarang. Seperti kata pepatah, melepaskan harimau kembali ke gunung. Asumsinya adalah pihak lain haruslah harimau sungguhan. Tetapi para anggota klan laut di depannya ini, bahkan jika dia memberi mereka kesempatan, mereka tidak akan bisa menjadi harimau sungguhan. Karena itu, jika mereka bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari Neptunus, seperti sumber asal di tangan Neptunus, itu akan lebih menguntungkan daripada membunuh langsung anggota klan laut ini. 4.158 Dengan ratusan ribu anggota inti dan 20 dewa laut, dia percaya bahwa Neptunus tidak akan ragu untuk menyerahkan sumber asal. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan sumber asal, dia akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan dewa naga. Jika memang begitu, serigala bermata putih memutar matanya dan memamerkan giginya. Kenapa kita tidak menambahkan lebih banyak keripik? Tambahkan lebih banyak keripik. Qin Fei yang sedikit terkejut, dia menatap serigala bermata putih dengan curiga dan bertanya, apa maksudmu? Long Qin mengerutkan bibirnya dan berkata, dia bermaksud menangkap lebih banyak anggota suku laut. Semakin banyak anggota suku laut, semakin banyak chip yang kita miliki. Aku akan pergi. Kamu sudah mengenal saudaramu dengan baik. Katakan sejujurnya, apakah kamu selama ini diam-diam mengamati saudaramu? Sebenarnya, tidak perlu. Kita bisa melakukannya secara terbuka. Lagi pula, ini adalah pesona kakakmu. Semua orang menyukaiku. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Ya Tuhan. Long Qin menatap langit dan terdiam. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini? Mohon berbelas kasih dan terimalah pelaku kejahatan ini. Qin Fei yang tidak tahan lagi dan langsung menendangnya. Narsisme, haruskah ada batasnya? Dia belum pernah melihat orang yang berkulit tebal seperti itu. Tetapi saran Anda tidak buruk. Semakin banyak anggota C3B, semakin banyak pula chip yang kita miliki. Bagaimana dengan ini? Saya serahkan masalah ini pada kalian berdua. Qin Fei yang tersenyum. Kita. Ekspresi serigala bermata putih membeku. Long Qin juga menatap Qin Fei yang dengan kaget. Meminta mereka berdua pergi ke suku laut sendirian, apakah ada kesalahan? Bukankah dia takut mereka akan bertarung di tengah jalan? Apakah ada masalah? Qin Fei yang bingung. Bagaimana denganmu? Apakah ada yang harus kamu lakukan sekarang? Serigala bermata putih bertanya. Ya. Saya sedang mempersiapkan diri untuk memahami makna hakiki hukum melahap dan hukum ketiadaan. Qin Fei yang mengangguk. Persetan denganmu. Kau menyuruh kami pergi ke Oceanics untuk bermain-main sementara kau bersembunyi di sini untuk memahami hukum. Kau benar-benar tahu cara membuat rencana. Serigala bermata putih langsung mengutuk. Itu sungguh tidak bermoral. Long Qin juga melotot tajam ke arah Qin Fei yang. Haha. Qin Fei yang tertawa. Mereka baru saja bertengkar hebat tadi, dan sekarang mereka menyerangnya bersamaan. Pasangan musuh ini sungguh menarik. Apa yang kamu tertawakan? Jika kau ingin pergi, mari kita pergi bersama. Hanya aku dan wanita jalan ini. Aku takut dia akan menyeretku ke bawah. Serigala bermata putih mendengus. Apa yang sedang kamu bicarakan? Siapa yang menyeret siapa ke bawah? Jika Anda tidak yakin, mengapa kita tidak bersaing sekarang? Long Qin melotot marah ke arah Serigala bermata putih. Pria yang baik tidak bertengkar dengan wanita. Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dengan jijik. Kalau nggak punya nyali, bilang aja. Dasar munafik. Long Qin tidak mau kalah dan berkata dengan nada menghina. Qin Fei yang tidak berdaya. Mengapa mereka bertengkar lagi? Tidak bisakah mereka berhenti sejenak? Dia menoleh ke arah Kiao Sui dan berkata sambil tersenyum, Kita keluar dulu. Aku serahkan tempat ini padamu. Kiao Sui sedikit terkejut dan menggodanya, Dengan begitu banyak misteri pamungkas, Apakah kamu tidak takut kalau aku diam-diam akan mencuri puluhan atau ratusan di antaranya dari siti garba? Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Dengan lambayan tangannya, dia menghilang bersama Serigala bermata putih dan Long Qin tanpa jejak. Li Zhongsheng segera menatap Kiao Sui dan berkata, Sui, R, kau tidak bisa melakukan hal seperti mengisi kantongmu sendiri. Qin Fei yang telah sangat baik kepada kita dan berjanji untuk memberi kita semua misteri yang paling utama. Jika kau melakukan ini, kau akan membalas kebaikan dengan kejahatan. Kiao Sui memandang Li Zhongsheng dengan kaget. Li Zhongsheng tertegun. Dia menoleh ke arah racun tua dan bertanya dengan curiga, Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dengan IQ-mu, kamu ingin mengejar Kiao Sui? Si racun tua menggelengkan kepalanya. Di luar. Meskipun beberapa tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam, hanya beberapa saat saja yang berlalu di dunia luar. Namun. Hanya dalam waktu singkat, berita tentang Pulau Singa Laut telah menyebar ke seluruh empat benua besar. Apa? Gila. Pulau Dewa Laut adalah tanah suci bagi ras laut. Sebagian besar ahli ras laut ada di sini. Beraninya mereka menyerang Pulau Dewa Laut dengan begitu berani. Apa yang dilakukan Neptunus? Mengapa dia tidak menghentikan mereka? Ada rumor yang mengatakan bahwa Neptunus pergi ke Dinasti Tengah. Dinasti Tengah. Apa yang dia lakukan di sana? Aku tidak tahu. Namun kini, dua puluh Dewa Laut dari ras laut telah dimusnahkan dan lebih dari setengah anggota inti mereka telah terbunuh. Sulit membayangkan reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan Neptunus saat ia kembali. Apakah ada kebutuhan untuk memikirkannya? Saya khawatir dia bahkan ingin menggali kuburan leluhur Qin Fei Yang. Bajingan-bajingan itu benar-benar tahu cara membuat masalah. Dibandingkan dengan Pulau Dewa Laut, Gunung Tertinggi, Pulau Mistis, dan Gunung Dewa Naga hanyalah permainan anak-anak. Makhluk hidup di berbagai benua sedang berdiskusi. Pada saat ini, persoalan ini pun telah diketahui oleh para peraih medali perak dari perlombaan laut di pulau-pulau lainnya. Semua orang panik. Mereka takut Qin Fei Yang akan muncul di depan mereka pada saat berikutnya. Di sebelah timur laut, ada sebuah pulau besar berdiri di laut. Pulau ini merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Dewa Laut. Pulau itu dipenuhi pegunungan dan pepohonan hijau subur. Suara mendesing. Pada saat ini, terowongan ruang waktu tiba-tiba muncul di langit di atas pulau itu. Pulau itu dijaga ketat. Gerakan sekecil apapun akan menarik perhatian ras laut. Ketika terowongan ruang waktu itu muncul, para ahli ras laut di pulau itu segera mendongak. Wajah mereka dipenuhi dengan kewaspadaan dan keterkejutan. Pendeknya. Perlombaan laut itu bagaikan seekor burung yang dikejutkan oleh bunyi dentingan anak panah. Siapakah orangnya? Tidak masalah siapa orangnya, yang penting bukan Qin Fei Yang atau kelompoknya. Para ahli balap laut merasa gugup. Akhirnya, tiga sosok berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Ketika ahli spesies samudera melihat mereka bertiga, wajahnya berubah pucat pasi. Dua pria dan satu wanita keluar. Dari kedua pria itu, satu berpakaian putih dan memiliki ekspresi tenang, menunjukkan rasa percaya diri dan ketenangan. Yang lainnya mengenakan jubah emas panjang dan tampak tidak teratur. Keduanya tampak berusia dua puluhan, dan aura mereka tak tertandingi. Saat mereka berdiri di langit, mereka sama mempesonannya dengan bintang-bintang di langit. Wanita di sebelah mereka juga tampak berusia dua puluhan. Dia mengenakan gaun panjang berwarna putih keperakan dan memancarkan hawa dingin yang membuat orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya merasa kedinginan. Jika bukan Qin Fei Yang, siapakah Raja Serigala bersayap emas dari Longkin? Qin Fei Yang sedang menyerang. Kelompok ahli ras laut kembali sadar dan langsung meraung. Pada saat ini, seluruh pulau menjadi kacau. Hem, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Mereka ditemukan begitu cepat. Maka mereka menundukkan kepala dan menatap para ahli perlombaan laut. Ada sekitar 50 hingga 60 orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka pasti para ahli ras laut yang bertanggung jawab melindungi pulau ini. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara. Sosok merah melesat keluar dari pegunungan di bawah dan mendarat di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya seperti kilat. Sosok itu adalah seorang pria parubaya berjubah merah. Ia tampak seperti manusia dan tingginya hanya sekitar 1,7 meter, tetapi ada beberapa pasang sayap merah di punggungnya. Saya Hai Yun Chuan, pemilik pulau ini. Salam, tuan-tuan. Pria parubaya itu membungkuk memberi hormat. Hem. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Bagaimana dia bisa begitu rendah hati? Dan dia bahkan menyebut dirinya penjahat. Mereka tidak dapat terbiasa dengannya untuk sementara waktu. Nyatanya, Hai Yun Chuan tidak ingin menjadi seperti ini. Tetapi tidak ada jalan lain. Neptunus tidak ada di sini. Para dewa laut juga ditangkap. Siapa yang dapat membantu mereka sekarang di benua timur? Demi melindungi diri, mereka hanya bisa menunduk dan mengikis, berharap pihak lain akan melepaskan perlombaan laut di sini. Bolehkah saya bertanya mengapa kalian bertiga datang ke pulau kecil kami? Hai Yun Chuan menundukkan kepalanya dengan rendah hati dan bertanya. Pulau. Serigala bermata putih melirik pulau itu dan berkata, ini sebuah pulau. Tentu saja. Di matamu, ini tidak ada bedanya dengan tempat kecil. Hai Yun Chuan tersenyum menyanjung. Faktanya, kekuatan Hai Yun Chuan tidak lemah. Sebagai pemilik pulau terbesar kedua, dia juga mengendalikan kehendak surga. Tetapi tidak ada jalan lain. Pihak lainnya adalah Qin Fei Yang, Raja Serigala Bersayap Emas, dan Long Qin. Itu bukan sesuatu yang dapat ia tangani. Kamu pandai berbicara. Kami jadi sedikit malu jika harus menghancurkan pulau ini. Serigala bermata putih tertawa. Ekspresi Hai Yun Chuan menegang. Ia buru-buru berlutut di udara. Menahan rasa malu di hatinya, ia berteriak, Tuan-tuan, mohon bersabarlah. Jika kalian benar-benar ingin menyerang, maka bunuhlah aku. Aku bersedia mengorbankan nyawaku demi nasib semua anggota ras laut di sini. Begitu benar. Serigala bermata putih terkejut. Melindungi rakyatku adalah tugasku. Aku tidak punya permintaan lain. Aku hanya berharap ketiga penguasa itu bisa meninggalkan mayatku yang utuh. Setelah Hai Yun Chuan selesai berbicara, dia menutup matanya dan tampak seperti sedang menunggu kematian. Tetapi kenyataannya, dia sangat gugup. Siapa yang ingin mati? Itu tidak lebih dari sekadar tipuan untuk memenangkan simpati Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Serigala bermata putih itu menatap Hai Yun Chuan, dan tiba-tiba ada jejak niat membunuh di matanya. Dia mengangguk dan berkata, Baiklah, aku akan membantumu. Dia menamparkan kepala Hai Yun Chuan. Tubuh Hai Yun Chuan bergetar, dan dia secara naluriah berdiri untuk melawan. Serigala bermata putih mencibir, Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau bersedia menukar nyawamu dengan nasib seluruh ras laut di sini? Sepertinya Anda hanya mengatakannya. Merasakan niat membunuh Serigala bermata putih, Hai Yun Chuan menatap ke bawah ke arah orang-orangnya. Wajah mereka penuh dengan keputus asaan, dan hati mereka sangat sakit. Dia kemudian menatap Serigala bermata putih dan perlahan-lahan menurunkan lengannya. Berkata, saya harap kalian dapat menepati janji kalian. Setelah itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melawan. Serigala bermata putih itu mencibir dan menamparnya tanpa ampun. Diiringi teriakan, kepala Hai Yun Chuan hancur di tempat. Darah dan daging berceceran di mana-mana, dan jiwa ilahinya bergetar. Di bawah. Melihat kejadian itu, seluruh penghuni laut di pulau itu menjadi geram. Qin Fei Yang menatap jiwa ilahi Hai Yun Chuan, lalu menatap ras laut di pulau di bawahnya. Dia berkata dengan dingin, lakukan, hancurkan tempat ini. Apa? Jiwa ilahi Hai Yun Chuan terkejut dan berkata dengan marah, kau tidak bisa melakukan ini. Kau berjanji padaku. Kapan kami berjanji padamu? Sepertinya Anda selalu menjadi orang yang mengatakannya. Serigala bermata putih tersenyum mengejek. Hai Yun Chuan sedikit gemetar. Pihak lain tampaknya tidak secara tegas mengatakan bahwa dia akan membiarkan mereka pergi. Tapi pada saat ini, terdengar teriakan keras. Jangan pergi terlalu jauh. Saat suara itu jatuh, seorang lelaki tua berambut putih turun dari langit. Guru Ji ke-9. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya sedikit tertegun. Guru ke-9, mengapa dia ada di sini? Guru Ji ke-9. Selamatkan kami. Melihat Master ke-9 Ji turun, Hai Yun Chuan buru-buru meminta bantuan seakan-akan dia melihat sedotan penyelamat. Anggota ras laut lainnya pun sama. Di masa lalu, semua orang di ras laut tidak menyukai orang-orang dari klan Naga Ilahi Emas Ungu, tetapi sekarang, ketika mereka melihat Tuan ke-9 Ji muncul, seolah-olah mereka telah melihat anggota keluarga. 4.159. Jangan panik. Ji Ji menghibur kelompok Oceanit dan menatap Qin Fei Yang dan dua lainnya. Sudah selesai. Bukankah menghancurkan Pulau Dewa Laut sudah cukup? Apakah kau ingin menghancurkan seluruh Oceanits? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Drama macam apa ini? Jangan salah paham. Dia sedang memandang rendah kita. Dia ingin kita melindungi Oceanits. Dengan cara ini, Raja Laut tidak hanya tidak akan lagi mencurigai kita, dia juga akan berterima kasih kepada klan Naga Ilahi Emas Ungu kita. Tiba-tiba, suara Ji Ji Terdengar dalam pikiran mereka. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan tersenyum. Jadi, kakek buyut dan nenek buyut lainnya juga ada di laut ini? Iya. Mereka ada di pulau lain. Ji Ji berpikir. Benar sekali. Raja cukup penuh perhitungan. Orang yang tidak tahu terima kasih itu mencibir dalam hatinya. Orang tua. Master Ji Ji terkejut dan memarahi dalam hatinya, kurang ajar. Lagipula, bagaimana ini bisa disebut rencana jahat? Selama kita mendapatkan kepercayaan Neptunus, Neptunus dan dinasti sentral tidak akan menyembunyikan rencana atau rencana apapun dari kita di masa mendatang. Pada saat itu, bukankah akan jauh lebih mudah bagimu untuk melakukan berbagai hal? Masuk akal. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, tetapi sekarang kamu sudah di sini, haruskah kita lanjutkan? Atau segera mundur? Tentu saja kita harus melanjutkan. Jika tidak, acara ini akan terlalu palsu. Kata Ji Ji Woo. Jadi, kami masih harus bertarung denganmu. Serigala bermata putih tercengang. Tentu saja. Dan kita tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Ji Ji Woo berpikir. Ketiganya saling berpandangan. Dalam kasus tersebut. Ledakan. Aura ketiganya meledak dan mereka langsung menyerang Ji Ji Woo bersama-sama. Sudut mulut Ji Ji Woo berkedut. Sudah kubilang jangan menunjukkan belas kasihan, dan kau benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan. Bajingan kecil tak berperasaan ini. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya telah dianiaya. Bukankah kamu mengatakan untuk tidak menunjukkan belas kasihan? Aku telah mengikuti perintahmu selama ini. Cepat tinggalkan pulau ini. Master Ji Ji Woo berteriak kepada anggota suku laut di pulau bawah. Dengan pikiran, tiga ribu inkarnasi muncul entah dari mana dan menyerbu ke arah tiga orang itu seperti sekawanan harimau dan serigala. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Qin Fei Yang mendengus dingin. Tiga ribu klon juga muncul. Pertarungan yang kacau pun terjadi. Ji Wa Dewa Hayun Chuan segera meninggalkan medan perang dan melarikan diri bersama klannya di pulau itu. Sesekali ia menoleh menatap Ji Ji Woo, matanya dipenuhi kekhawatiran. Semua orang tahu kekuatan Qin Fei Yang dan dua lainnya. Apakah orang tua ini cocok bagi mereka? Menurutku rumor itu benar. Dewa naga benar-benar bersekongkol dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Aku pun berpikir begitu. Kalau tidak, mengapa dia tidak mengirim siapapun untuk melindungi kita secara rahasia? Bayangkan dia bahkan mengatakan bahwa ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi ungu emas bersekongkol dengan Qin Fei Yang, menyebabkan kita salah paham terhadap ketiga ras itu. Sungguh binatang yang penuh kebencian. Semua anggota suku laut marah besar. Pertempuran. Tak lama kemudian, pertempuran mencapai klimaksnya. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya melambaikan tangan mereka, dan berbagai misteri pamungkas meraung keluar. Termasuk misteri utama hukum kehidupan dan kematian. Pada saat ini, guru Ji Ji Woo menjadi babak belur dan kelelahan. Karena sekarang, kehendak daosurgawi Qin Fei Yang telah menjadi lebih kuat. Itu adalah level yang benar-benar berbeda dari terakhir kali dia bertarung dengan master Ji Ji Woo di desa. Kau ingin mengambil kesempatan untuk membunuhku dan mewarisi kebunteku? Guru Ji Ji Woo berkata dengan marah. Hem. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan tersenyum diam-diam. Terima kasih telah mengingatkanku, kakek buyut. Sudut mulut guru Ji Ji Woo berkedut hebat. Ledakan. Menghadapi serangan badai dari ketiganya, master Ji Ji Woo mundur selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan master Ji Ji Woo pun tidak sebanding dengan mereka. Monster macam apakah Qin Fei Yang ini? Di kejauhan. Sekelompok anggota suku laut menyaksikan dengan ngeri. Mereka juga senang karena master Ji Ji Woo telah melangkah maju. Kalau tidak, siapa yang bisa menghentikan ketiganya? Gemuruh. Fluktuasi pertempuran menggemparkan segala arah. Desir. Pada saat ini, lintasan ruang waktu muncul satu demi satu. Empat belas lelaki tua datang satu demi satu. Itu adalah bos Ji dan orang tua lainnya. Kakek buyut dan nenek buyut, kalian terlalu berlebihan. Kalian tidak perlu bersatu. Qin Fei Yang tidak berdaya. Sekalipun dia telah menguasai makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, sekalipun dia memiliki dua kehendak dao surgawi, dia tidak berani bersaing dengan kelima belas lelaki tua ini. Kelima belas lelaki tua ini masing-masing memiliki tiga ribu inkarnasi. Betapa mengerikannya jika mereka menyerang bersama-sama. Tanpa berpikir. Qin Fei Yang segera membuka lorong ruang waktu dan pergi bersama serigala bermata putih dan longkin. Jangan lari jika kamu mampu. Guru Ji Ji Woo sangat marah. Awalnya dia berencana untuk menunggu bos Ji dan yang lainnya datang dan memberi pelajaran pada ketiga makhluk kecil ini, tetapi siapa sangka mereka akan lari lebih cepat dari kelinci. Jika kamu tidak lari, apakah kamu menunggu untuk dipukuli oleh kami? Tapi kebenar-benar dalam keadaan menyedihkan. Bos Ji dan yang lainnya menatap guru Ji Ji Woo dan tertawa diam-diam. Wajah guru Ji Ji Woo menjadi gelap saat dia menatap sekelompok orang itu dengan marah. Kalian juga di sini. Hai Yun Chuan terbang dan menatap Bos Ji dan yang lainnya dengan tak percaya. Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Setelah Raja kembali dari Pulau Dewa Laut, dia segera menemui kami dan meminta kami datang ke sini untuk secara diam-diam melindungi pulau-pulau penting suku laut. Kata Bos Ji dengan ringan. Terima kasih, Raja. Terima kasih semuanya. Hai Yun Chuan bersyukur. Tanpa orang-orang tua ini, dia tidak berani membayangkan seberapa besar krisis yang akan dihadapi suku laut. Sekarang Pulau Silayan hampir hancur, tidak mungkin ada kecelakaan di pulau lainnya. Kami tidak berani mengandalkan rasa terima kasihmu. Kami hanya berharap Anda tidak akan mencurigai kami berkolusi dengan Qin Fei yang di masa mendatang. Ji Laoshi mendengus dingin. Itu tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Di masa lalu, kita semua dihasut oleh Dewa Naga. Ji Yun Chuan melambaikan tangannya. Jangan bicara tentang Dewa Naga. Mungkin dia benar-benar tidak bersalah. Kata Ji Tua. Dia tidak bersalah. Jika dia benar-benar tidak bersalah, mengapa dia tidak muncul sekarang? Saat Tuan Neptunus kembali, aku akan segera melaporkan masalah ini kepadanya dan mencari keadilan dari Dewa Naga. Mata Hai Yun Chuan penuh dengan kebencian. Sekelompok lelaki tua itu saling berpandangan dengan sedikit senyum di mata mereka. Mereka tahu itu. Sekarang, semakin mereka membebaskan Dewa Naga, semakin suku laut akan percaya bahwa Dewa Naga berkolusi dengan Qin Fei Yang. Berdengung. Tiba-tiba. Di kejauhan, batu Dewa transmisi suara berdering. Orang ini mengambilnya. Sosok lelaki tua suku laut segera muncul. Orang tua suku laut itu berteriak cemas, cepat beritahu Tuan Pulaumu untuk segera membawa bala bantuan. Ada apa? Mendengar ini, suku laut yang hadir semuanya terkejut. Hai Yun Chuan, Master Ji Ji U, dan yang lainnya segera terbang mendekat. Mengapa orang-orang tua ini ada di sini? Ketika lelaki tua suku laut itu melihat Tuan Ji Ji U dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kemudian, dia melihat ke arah Hai Yun Chuan dan berteriak, Qin Fei Yang, Raja Serigala bersayap emas, Longkin telah menyerbu pulau kita. Cepat datang dan bantu. Apa? Mereka pergi ke Pulaumu secepat itu. Ekspresi Hai Yun Chuan berubah. Jangan bicara omong kosong, cepat kemari. Orang tua suku laut itu meraung cemas. Namun sebelum dia selesai berbicara, seorang pemuda berpakaian emas muncul di belakang lelaki tua suku laut. Lelaki tua suku laut itu menegang dan perlahan menoleh untuk melihat. Siapa lagi kalau bukan Serigala bermata putih? Serigala bermata putih berdiri di belakang lelaki tua suku laut dan menatap Tuan Ji Ji U dan yang lainnya. Dia tersenyum kejam dan berkata, Selanjutnya, mari kita bermain perang gerilya. Mari kita lihat apakah kamu bisa menyelamatkan seluruh suku laut. Bajingan. Guru Ji Ji U berteriak dengan marah. Serigala bermata putih itu menyeringai dan menamparnya. Lelaki tua dari suku laut itu menjerit dan tubuhnya hancur di tempat. Citra transmisinya pun hilang. Orang tua senior, apa yang harus kita lakukan? Hai Yun Chuan memandang sekelompok lelaki tua itu dengan putus asa. Jangan panik. Segera kirimkan pesan kepada Raja, dan biarkan dia memberitahu Raja Dewa dan penguasa manusia, agar segera memimpin para ahli dari tiga ras untuk mendukung kita. Guru Ji Ji U menghibur. Terima kasih, Guru Ji U. Hai Yun Chuan mengucapkan terima kasih padanya berulang kali. Sang Raja, Sang Raja Dewa, dan Sang Penguasa Manusia juga cukup kooperatif. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka segera mengerahkan kekuatan besar dan datang untuk mendukung suku laut. Gunung Dewa Naga. Harimau Emas bergegas memasuki Gunung Dewa Naga dan melihat Dewa Naga yang duduk di pavilion. Dia berkata dengan gembira, tuanku, ada berita tentang Kinfei Yang dan yang lainnya. Di mana mereka? Dewa Naga tiba-tiba berdiri, niat membunuh terpancar di matanya. Suku laut. Kata Harimau Emas. Apa? Mereka muncul di suku laut lagi. Dewa Naga mengerutkan kening. Ya. Dilihat dari postur mereka, mereka tampaknya berencana untuk memanfaatkan ketidakhadiran Neptunus untuk menggulingkan suku laut sepenuhnya. Si Harimau Emas mengangguk. Ambisi mereka tidaklah kecil. Dewa Naga mengepalkan tinjunya. Kalau begitu, haruskah kita pergi sekarang atau tidak? Sang Harimau Emas bertanya. Bagaimana menurutmu? Dewa Naga bertanya balik. Suku laut sudah salah paham dengan kita. Kalau kita pergi, bukankah kita akan mengundang masalah? Si Harimau Emas mengerutkan kening. Dia sangat tidak senang dengan sikap suku laut. Mereka semua memiliki otak babi, dan mereka benar-benar percaya omong kosong Kinfei Yang. Apa yang kamu katakan masuk akal? Namun, jika kita tidak pergi sekarang, itu sama saja dengan mengakui bahwa kita berkolusi dengan Kinfei Yang. Dewa Naga mendesah. Itu benar. Harimau Emas mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia berkata, dan aku juga menerima berita bahwa sekelompok lelaki tua dari klan Naga Ilahi Ungu Emas kini membantu suku laut. Kalau begitu, kita harus melangkah lebih jauh lagi. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, klan manusia, klan Dewa, dan klan Naga Ilahi Ungu Emas juga akan percaya bahwa kita berkolusi dengan Kinfei Yang. Aku pergi dulu. Cepat dan kumpulkan para bis venerabel di bawah. Mereka semua akan pergi ke suku laut untuk mendukung mereka. Dewa Naga memberi instruksi dan segera membuka jalur ruang waktu ke laut. Kali ini, suku laut itu lincah. Sebab kecuali dinasti tengah, lima klan utama dari empat benua berkumpul di wilayah laut ini. Para petinggi dari lima klan utama berkumpul di satu tempat. Kemungkinan besar ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kerajaan ilahi. Belum lagi hal lainnya, hanya poin ini saja sudah cukup bagi Kinfei Yang dan yang lainnya untuk tercatat dalam sejarah kerajaan ilahi. Namun, meskipun lima klan utama berkumpul di wilayah laut, tidak mudah untuk menangkap Kinfei Yang dan dua lainnya. Lebih-lebih lagi, melihat Dewa Naga, Harimau Emas, dan sekelompok bis venerabel turun, orang-orang suku laut sama sekali tidak menyambut mereka. Jika bukan karena raja dan yang lainnya yang menghentikan mereka, suku laut akan langsung mengusir mereka. Hal ini membuat Dewa Naga semakin marah. Dalam hatinya, kebenciannya terhadap Kinfei Yang dan yang lainnya bahkan lebih kuat. Karena semua ini disebabkan oleh Kinfei Yang dan lainnya. 4.160 Hanya dalam waktu setengah hari, enam pulau milik klan laut mengalami pukulan yang dahsyat. Tidak hanya pulau-pulau yang dihancurkan, klan laut di pulau-pulau itu juga direbut. Bahkan sumber daya seperti urat roh dan urat kristal menghilang satu demi satu. Namun, tidak peduli seberapa keras Dewa Naga dan yang lainnya mencoba, mereka tidak dapat segera menangkap Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Setiap kali mereka tiba di tempat kejadian perkara, mereka terlambat satu langkah. Ketidakberdayaan semacam ini hampir membuat mereka pingsan. Terutama klan laut. Mereka belum pernah mengalami keputus asaan seperti ini. Mereka jelas berada tepat di bawah hidung mereka, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat beberapa orang melakukan apapun yang mereka inginkan di klan laut. Pada akhirnya, seseorang memberi saran. Pindahkan klan laut dari semua tempat ke pulau Dewa Laut untuk perlindungan. Saran ini tidak diragukan lagi memecahkan krisis yang dialami klan laut. Karena dengan cara ini, dengan perlindungan tiga klan utama, terutama perlindungan klan naga ilahi emas ungu, tidak peduli seberapa berani Kinfei Yang dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan berani menyerang pulau Dewa Laut lagi. Jadi, para penguasa pulau di setiap pulau memerintahkan semua klan laut untuk bergegas ke pulau Dewa Laut. Hal yang paling menarik adalah, ketika seluruh klan laut dipindahkan ke pulau Dewa Laut, seluruh anggota klan laut segera memerintahkan Dewa Naga untuk pergi. Dewa Naga awalnya ingin secara pribadi melindungi pulau Dewa Laut sebagai penjelasan kepada Neptunus. Namun, melihat orang-orang klan laut yang terus-menerus menghinanya, dia benar-benar marah dalam hatinya. Harimau emas dan sekelompok penguasa binatang hampir bertarung dengan klan laut. Pada akhirnya, baru setelah dibujuk oleh raja dan dua orang lainnya, kedua belah pihak menghentikan pertikaian. Tak berdaya, Dewa Naga hanya bisa membawa harimau emas dan sekelompok penguasa binatang dan pergi dengan putus asa. Dunia Kura-Kura Hitam Pada saat ini, area terlarang lainnya. Gurun Kematian Ini adalah tempat di mana Kinfei yang memperoleh dunia Kura-Kura Hitam. Teratai api juga telah menelan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya dan memadatkan daging dan darah di sini. Gurun membentang sejauh mata memandang. Badai menggulung pasir kuning ke seluruh langit. Di bagian terdalamnya, ada bangunan megah, bagaikan binatang buas yang tak tertandingi, mengintai di sini, memancarkan aura yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Inilah harta karun ilahi dari dunia Kura-Kura Hitam. Setiap kali hazanah suci terbuka, gurun ini akan menjadi medan perang. Oleh karena itu, tempat ini bahkan lebih mengerikan daripada saat Kinfei yang pertama kali memperoleh alam Kura-Kura Hitam. Pasir kuning hampir berubah menjadi merah tua, dan bau darah memenuhi udara. Pada saat ini, di suatu tempat, jutaan anggota Oceanids berkumpul di sini. Sambil melihat sekelilingnya, kepanikan tampak jelas di wajahnya. Mereka adalah para bangsawan laut yang telah ditangkap Kinfei yang dan dua orang lainnya selama setengah hari terakhir. Di mana tempat ini? Mengapa tidak ada bayangan hantu sedikitpun? Apa yang sedang coba dilakukan Kinfei yang? Membunuh kami. Mungkinkah ini makam yang disiapkannya untuk kita? Memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan rasa-mati-rasa di kulit kepala mereka. Tidak. Saya tidak ingin mati. Semuanya, lihat sekeliling. Pasti ada jalan keluar di sini. Petik dua petik dua. Tapi pada saat ini, garis-garis kekuatan aturan turun dari langit. Jutaan anggota Sivok menatap ke langit, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan aturan turun, membentuk penghalang besar, menjebak mereka semua di dalamnya. Hancurkan itu. Melarikan diri. Banyak orang yang meraung marah. Beberapa mengaktifkan hukum mendalam mereka, beberapa mengaktifkan teknik ilahi mereka, dan beberapa mengeluarkan artefak ilahi mereka untuk menyerang penghalang. Namun pada akhirnya, mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat menggoyahkan penghalang itu sama sekali. Mengapa jadi seperti ini? Tuan Neptunus, datanglah dan selamatkan kami. Perlahan-lahan. Hanya ketidakberdayaan dan keputusasaan yang tersisa di hati mereka. Aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatan aturan alam kura-kura hitam akan begitu kuat. Bahkan hukum mendalam dan artefak ilahi yang menentang surga tidak dapat menggoyahkannya. Di atas penghalang, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berdiri di tengah badai pasir, menyaksikan kejadian ini dengan mata kepala mereka sendiri. Ekspresi mereka sedikit aneh. Itu benar. Di antara anggota Sivok ini, banyak yang menguasai hukum mendalam dan artefak ilahi yang menentang surga. Namun, meskipun begitu, penghalang yang dibentuk oleh kekuatan aturan tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Kekuatan mereka masih terlalu lemah. Jika sekelompok anggota Sivok yang telah menguasai hukum mendalam datang, mengapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah mereka dapat menembus penghalang ini? Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Kekuatan keseluruhan berbagai pulau Sivok sangat berbeda. Pulau-pulau yang kuat seperti pulau Dewa Laut sangatlah kuat. Tapi pulau-pulau yang lemah. Sama seperti jutaan pelaut di enam pulau di depan mereka, yang terkuat hanya menguasai hukum mendalam. Status mereka di Sivok serupa dengan manusia biasa. Namun, sekalipun mereka manusia biasa, mereka tetaplah anggota Sivok. Neptune harus peduli pada mereka, kalau tidak, Sivok yang lain akan kecewa. Alat tawar-menawar ini seharusnya sudah cukup, kan? Longkin bertanya. Perkiraan kasarnya adalah sedikitnya tiga juta bangsa laut di sini, ditambah 500 ribu hingga 600 ribu bangsa laut yang tertindas di lembah penyegel jiwa, jumlahnya hampir empat juta. Angka ini masih cukup menakutkan. Dalam. Qin Feiyang mengangguk. Para pelaut lainnya telah dipindahkan ke pulau Dewa Laut, jadi tidak ada kesempatan untuk bergerak sekarang. Yang mulia. Pada saat ini, Qin Feiyang memandang keduanya dan bertanya, apakah kalian sudah menyiapkan urat kristal dan urat roh? Jumlah urat roh dan urat kristal dikenam pulau itu tidaklah sedikit. Dalam. Semuanya telah diatur. Qin Feiyang mengangguk. Berapa tepatnya? Serigala bermata putih merasa penasaran. Ada lebih dari delapan juta. Qin Feiyang. Qin Feiyang tersenyum. Begitu banyak. Serigala bermata putih tercengang. Itu sedikit tak terduga. Ia mengira paling banyak akan ada empat hingga lima juta urat kristal dan urat roh. Tentu saja, semakin banyak urat roh dan urat kristal, semakin baik. Pilupi menyeringai, menatap ke arah para bangsawan laut di penghalang, dan bertanya, tetapi para bangsawan laut ini, apakah kalian berencana untuk memenjarakan mereka di sini? Para penghuni laut di bawah tidak menyadari beberapa orang yang berdiri di tengah badai pasir. Penjara saja mereka di sini untuk saat ini. Qin Feiyang mengangguk. Teta Wang bingung. Saya tidak mengerti, mengapa Anda harus memisahkan jutaan sifok ini dari ratusan ribu sifok di Sol Siling Valley. Sangat sederhana. Saat kita bernegosiasi dengan Neptunus, pertama-tama kita harus menunjukkan ketulusan. Jutaan pelaut di depan kita sudah siap untuk ini. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Saya mengerti. Jika kita menyerahkan ratusan ribu sifok di lembah penyegel jiwa kepada Neptunus terlebih dahulu, Neptunus akan menyadari bahwa makna hakiki mereka telah dirampas dan tidak akan bernegosiasi dengan kita. Teta Wang mengangguk tanda mengerti. Itu benar. Ratusan ribu sifok di Sol Siling Valley harus ditinggalkan terakhir untuk memberi kejutan pada Neptunus. Qin Feiyang tersenyum. Ini kejutan. Saya khawatir ini mengejutkan. Teta Wang tersenyum pahit. Ia sudah bisa membayangkan betapa hebatnya saat Neptunus melihat pemandangan ratusan ribu anggota inti dilucuti dari makna hakiki mereka. Meskipun dia dipenjara oleh pasukan penguasa, kamu tetap harus berhati-hati. Kamu harus mengawasinya. Qin Feiyang memandang keduanya dan mengingatkan mereka. Tidak masalah. Keduanya mengangguk. Namun, Pilupi memutar matanya dan bertanya, Kalau begitu, Bisakah kita meminta mereka mengeluarkan semua artefak ilahi yang menentang surga, seni ilahi, dan cincin kiankun mereka? Qin Feiyang sedikit terkejut dan menggodanya, Dengan statusmu saat ini di dunia penyu hitam, Apakah kau masih tertarik dengan hal-hal ini? Lihat apa yang kamu katakan. Betapapun kecilnya kaki nyamuk, ia tetap daging. Kita bicarakan nanti saja. Bukankah kita masih memiliki sekelompok besar orang di bawah kita? Jika kita tidak membutuhkannya, kita bisa memberikannya kepada mereka. Pilupi tersenyum. Ya, Qin Feiyang menepuk kepalanya. Dia telah lupa tentang masalah ini. Meskipun keduanya telah membantunya selama bertahun-tahun, Keduanya masih memiliki kekuatan di dunia kura-kura hitam dan memiliki banyak bawahan yang cakep di bawah mereka. Kau lihat. Pilupi memandang Qin Feiyang dengan penuh harap. Terserah kamu. Tetapi, aku harus memperingatkanmu. Hanya karena aku mendukungmu, Bawahanmu bisa bertindak tidak bermoral di dunia penyu hitam dan menindas orang lain. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, Maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Kata Qin Feiyang. Jangan khawatir tentang hal itu. Kami pasti akan menahan mereka. Jika itu benar-benar terjadi, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Kami akan membawa kepala kami sendiri untuk menemui Anda. Keduanya bersumpah dengan sungguh-sungguh. Itu bagus. Qin Feiyang mengangguk. Dia hanya mengingatkan mereka berdua. Lagi pula. Tidak peduli siapa orangnya, Seiring berjalannya waktu, Ambisi dan keinginan akan meningkat. Pilupi dan Teta Wang dikultifasikan olehnya. Dia sangat memercayai mereka berdua. Oleh karena itu, Ia tidak ingin mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri suatu hari nanti, Karena baginya, hal tersebut merupakan hal yang sangat menyakitkan. Setelah Qin Feiyang dan dua orang lainnya pergi, Pilupi dan Teta Wang saling memandang dan segera melangkah di depan penghalang. Siapa kamu? Melihat wajah-wajah yang tidak dikenal ini, Jutaan pelaut langsung terkejut. Kami. Keduanya saling berpandangan dan berkata dengan bangga, Tentu saja kami adalah bawahan Tuan Penguasa. Tuan Penguasa. Jutaan pelaut tercengang. Itu benar. Tempatmu berada sekarang adalah dunia kura-kura hitam penguasa tertinggi. Adapun Tuan Penguasa kita, Kamu seharusnya tidak asing dengannya. Dia adalah Qin Feiyang yang kamu takuti. Pilupi tersenyum menyeramkan. Qin Feiyang. Tuan Penguasa. Hati para pelaut berada dalam situasi yang berbahaya. Sudah lama beredar rumor bahwa Qin Feiyang memiliki dunia yang independen. Mereka mengira itu hanya rumor, Tetapi mereka tidak menyangka itu benar. Saya mohon kalian berdua untuk membantu, Tolong beritahu Qin Feiyang agar membiarkan kami pergi. Kami hanyalah pion para pelaut, Kami tidak punya nilai apapun. Setelah sadar kembali dan menahan rasa kaget di hati, Gerombolan pelaut itu memandang mereka berdua dan memohon. Kami tidak setuju dengan ini. Pion juga punya nilai tersendiri. Pilupi mencibir. Dulu mereka adalah pion, Tapi sekarang, Siapa yang berani memandang rendah mereka? Tanah setan. Diluar untuk waktu yang lama. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Kiao Sui dan dua orang lainnya sudah menghitung. Pada saat ini, Kebun teh. Qin Feiyang duduk di depan meja batu, Menyeduh teh sambil melihat ke depan. Tidak lama kemudian, Kiao Sui berjalan cepat, Wajahnya berseri-seri dan semangatnya membara. Dia tampak dalam kondisi baik. Cepat bicara, Cepat bicara. Serigala bermata putih memegang kendi anggur dewa Dan menatap Kiao Sui dengan tidak sabar. Kalau begitu, Kalian harus siap secara mental. Kiao Sui duduk berhadapan dengan mereka bertiga Dan tersenyum sambil mengeluarkan buku rekening. Pada saat yang sama, Qin Feiyang menuangkan secangkir teh Dan mendorongnya di depan Kiao Sui. Terima kasih. Kiao Sui mengucapkan terima kasih dan mengambil cangkir teh. Dia menundukkan kepala dan menyesap teh Sambil melihat buku catatan dengan saksama. Setelah beberapa saat, Dia menutup buku catatan dan mengingat semuanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Feiyang Dan dua orang lainnya. Dia tersenyum dan bertanya, Apakah kalian siap? Berbicara. Badai macam apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Serigala bermata putih melambaikan tangannya Dan melotot ke arahnya dengan ketidakpuasan. Terima kasih telah menonton!